HSSB Season 14, kisah inspiratif yang menggerakkan seluruh delapan dunia ekstremitas. Dari kekalahan berturut-turut mereka sebelumnya di tangan Yan Zao Ge dan Si Kong King, kerumunan murid gunung tanpa batas yang tak terbatas telah ditinggalkan tanpa wajah. Kemenangan atau kekalahan adalah satu hal, tetapi setelah menemui kemunduran di tangan Yan Zao Ge, masih harus bergantung padanya untuk memulihkan vena magnetit roh raksasa mereka sendiri akan membuat segalanya semakin memalukan bagi Ji Han Ru dan yang lainnya. Bahkan jika mereka berpikir untuk menemukan kembali wajah mereka di masa depan, ada juga sedikit perasaan tidak mampu memenuhi itu. Meskipun Zao Hao sama sekali tidak disukai, setidaknya itu adalah murid gunung tanpa batas tak terbatas yang telah berada di atas angin, karena hati semua orang yang bermasalah langsung ditenangkan. Dia berkata bahwa dia memiliki dua teknik, siapa yang tahu bahwa itu tidak membesar-besarkan hal-hal yang tidak proporsional untuk meningkatkan chip di tangan Broadcrete Mountain, padahal sebenarnya hanya ada satu metode itu. Petik 2 Seorang murid gunung tanpa batas tak terbatas berkata dengan penuh kebencian. Bahkan jika bukan itu masalahnya, bahkan jika dia benar-benar memiliki metode lain, itu juga tidak berguna, seseorang tersenyum dari samping, metode yang disediakan oleh murid klan kita telah menyebabkan pembuluh darah pulih menjadi lebih dari 80%, bahkan mendekati 90%, tidak kalah dengan miliknya. Petik 2 Karena itu, mengapa kita harus bergantung pada orang luar? Murid-murid gunung tak terbatas tak terbatas di sekitarnya semua mengangguk, itu benar, memang begitu, kali ini, Yan Zauge telah menggonggong pohon yang salah. Petik 2 Ekspresi Jihan Ru serius, tidak terlalu senang. Bagaimanapun, dia benar-benar telah dikalahkan oleh Yan Zauge, sekarang membutuhkan murid baru mereka untuk menemukan wajah kembali klan. Tetapi sebagai salah satu tokoh terkemuka dari gunung tanpa batas tak terbatas, jika dia ingin menemukan wajah belakang, hanya ada metode dia secara pribadi mengalahkan Yan Zauge di masa depan. Namun, melihat bahwa vena magnetit roh raksasa dapat dipulihkan, bahkan tidak perlu bergantung pada bantuan orang lain, sebagai murid gunung tanpa batas tak terbatas, Jihan Ru juga menghela nafas lega. Tidak memiliki kebiasaan menyembunyikan emosinya, Fu En Su saat ini mengerutkan kening. Zhao Ming, Jing Yunzi dan yang lainnya saat ini sedang menatap Yan Zauge dengan sedikit cemas. Kali ini, melakukan perjalanan yang sia-sia, bahkan telah dikalahkan oleh yang lain, pasti akan menjadi pukulan besar bagi Yan Zauge yang semuanya telah lancar baru-baru ini. Broadcrete Mountain tidak lagi memiliki keuntungan dalam interaksi mereka yang akan datang dengan Infinity Boundless Mountain, sebaliknya, mereka bahkan bisa ditekan sedikit. Infinity Boundless Mountain saat ini dibagi secara internal, tapi bahkan vaksi yang condong ke Broadcrete Mountain tidak akan membantu mereka tanpa reservasi. Lagi pula, yang pertama dan terpenting dalam pikiran mereka akan selalu menjadi gunung tanpa batas tak terbatas mereka sendiri. Pada akhirnya, meskipun benar bahwa baik gigi maupun bibir tidak bisa bertahan tanpa yang lain, orang yang menghadapi ancaman terbesar dari klan Sun Suci masih Broadcrete Mountain, Infinity Boundless Mountain memiliki ruang yang lebih besar untuk bermanuver. Sun Si Weng adalah salah satu petinggi Infinity Boundless Mountain yang condong ke arah Broadcrete Mountain. Namun, untuk masalah vena magnetite roh raksasa Cloud Porten Mountain, dia secara alami lebih senang melihatnya diselesaikan oleh murid klan mereka sendiri. Adapun penatua Zuo yang telah menolak Broadcrete Mountain sejak awal, dia secara alami bahkan lebih bahagia. Dia sedikit melirik Yan Zao Ge, saat ini lebih khawatir tentang dia yang lebih tinggi dari Ji Han Ru dalam hal kekuatan. Adapun vena magnetite roh raksasa, situasi umum telah diputuskan. Penatua Zuo bahkan memiliki beberapa emosi campur aduk sekarang, karena setelah mencapai ini, Zao Hao telah naik ke surga dengan satu langkah. Berpikir tentang seberapa dekat Zao Hao menjaga lidahnya, tidak pernah bersedia memberikan kontribusinya, Penatua Zuo merasa sedikit tidak bahagia. Tetap saja, bagaimanapun, dia sendiri juga harus bisa menerima beberapa keuntungan dari ini. Dia mulai dengan hati-hati mempertimbangkan bagaimana dia harus beroperasi di klan. Melihat banyak emosi di kerumunan di depannya, Yan Zao Ge berkedip. Dia mencatat bahwa tatapan Zao Hao masih tertuju padanya. Melihat Yan Zao Ge melihat ke atas, Zao Hao berkata dengan lembut, melihat teknik piercing scouting Anda, saya meningkatkan rencana awal saya, sehingga menghasilkan efek yang lebih baik. Justru dirimu yang membawa pada hasil ini sekarang. Petik 2 Penatua Zuo menangkupkan tangannya ke arah Fu Ensu, kami telah membiarkan Anda melakukan perjalanan yang melelahkan jauh-jauh ke sini tanpa hasil, tetapi klan kami masih berterima kasih kepada Anda. Meskipun kami tidak akan menggunakan metode yang disediakan oleh Yan Zao Ge dari klanmu, dalam keseluruhan proses, dia memang memberikan beberapa kontribusi. Mendengar Penatua Zuo dengan sengaja bertindak ramah, wajah Fu Ensu menjadi lebih gelap. Tetap saja, dia tidak kehilangan kesabaran terhadap Yan Zao Ge. Sebaliknya, dia menata Penatua Zuo dengan cara yang semakin tidak ramah. Melihatnya seperti ini, jika bukan karena tiga petinggi Infinity Boundless Mountain ada di sini, mereka takut dia mungkin langsung merobohkan seluruh pembuluh darah magnetit roh raksasa ini. Zao Hao menatap Yan Zao Ge, hari ini, baru permulaan. Kau, dan Broadcrete Mountain di belakangmu, suatu hari akan hancur di tanganku, bukan klan Matahari Suci, bukan olah guntur surgawi, bukan gunung tak terbatas tanpa batas, tapi milikku. Meskipun kata-kata ini tidak benar-benar keluar dari mulutnya, memperhatikan tatapan Zao Hao, Yan Zao Ge samar-samar bisa merasakan emosi ini. Tangan apa yang tersisa, mainkan saja sekarang. Bahkan jika Anda menyimpannya, Anda tidak akan melahirkan seorang anak. Petik 2 Sekarang, Yan Zao Ge tiba-tiba mendengar Feng Yunsheng mengiriminya transmisi suara dari samping. Sudut mulut Yan Zao Ge sedikit melengkung. Tangan apa yang masih tersisa? Pernahkah Anda melihat bagaimana wajah saya sekarang telah ditampar sampai mendenging dengan suara tamparan? Dengan membuang wajah saya, saya akan membuangnya dari Cloud Portain Mountain kembali ke Broadcrete Mountain. Petik 2 Yan Zao Ge berkata, sedangkan junior Broter Zhao dari Infinity Boundless Mountain ini, akan dipuji sebagai pahlawan klannya. Anda lihat, orang luar datang ke wilayah klan mereka dengan penuh dengan dirinya sendiri, menunjuk dan memerintah orang lain sesuka dia, namun anggota klan lainnya tidak dapat berbuat apa-apa, hanya dapat melihat orang luar itu pamer, menjadi penuh kemarahan namun sama sekali tidak berdaya di dalam. Petik 2 Pada saat ini, seorang murid muda muncul entah dari mana, membalikan keadaan dengan usahanya sendiri, memungkinkan seluruh klan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tidak hanya memecahkan masalah besar yang telah mengganggu klan untuk waktu yang lama tetapi juga memukuli wajah orang luar yang awalnya sombong menjadi bubur, menyebabkan reputasinya menyapu lantai, hanya mampu bersembunyi kembali di tanah. Petik 2 Dan murid muda yang mengubah arus ini berjalan ke puncak, dengan klan menempatkannya di tempat yang tinggi dan merawatnya dengan baik, memberinya sumber daya dan jaminan terbaik, menghadiahkan dan mendidiknya dalam seni bela diri terbaik yang mereka miliki. Dan sangat mungkin juga akan ada suster-suster senior dan junior yang cantik yang hatinya akan dicuri olehnya sebagai akibatnya. Yan Zhaoge tersenyum ringan, bagaimana dengan itu, apakah cerita ini inspiratif atau apa? Benar-benar bergerak ke ekstrim. Petik 2 Feng Yunsheng melihat ke arah Yan Zhaoge, terlihat seolah-olah dia sedang tersenyum sementara juga tidak, kedengarannya agak aneh, bagaimana Anda memikirkan semua hal tidak masuk akal yang ada di mana-mana ah. Petik 2 Dia melihat pertama pada dirinya sendiri, kemudian ke si Kongking, dari apa yang Anda katakan, mengapa tidak mari tambahkan, para gadis yang awalnya datang bersama dengan orang luar itu mungkin diam-diam jatuh cinta padanya, mungkin merasa ingin tahu tentang dia, atau mungkin hanya tidak puas kehilangan mereka, tapi, apapun masalahnya, semua memberikan hati mereka kepada orang ini pada saat itu juga. Petik 2 Yan Zhaoge tersenyum sambil menatapnya, Hei, bagaimana kamu tahu? Mengikuti jalan berpikir anehmu itu? Ya, Feng Yunseng berkata dengan tidak sabar, jika kamu punya waktu untuk memikirkan semua gagasan aneh itu di kepalamu, mengapa tidak memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini di depan matamu? Atau apakah Anda benar-benar ingin, seperti yang Anda katakan, membuat wajah Anda hancur berkeping-keping, reputasi Anda menyapu lantai, hanya dapat kembali ke tanah. Petik 2 Yan Zhaoge berkata dengan santai, beberapa orang mengatakan bahwa ledakan adalah seni, adalah keadilan, adalah iman. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat lembut, sehingga Feng Yunseng tidak benar-benar menangkapnya, apa? Sebelum dia menyelesaikan pertanyaannya, tambang di sekitar mereka, tiba-tiba mulai berguncang hebat. Terutama karena daerah intinya, yang benar-benar memberikan perasaan gelombang laut dan sungai-sungai terbalik, seolah-olah akan benar-benar meledak. Sangat terkejut, penatua magnetit memutuskan teknik aliran kembali Fenarusak Zhaohao, menekan kelainan pada pembuluh darah dengan sekuat tenaga. Meski begitu, seluruh pembuluh darah Giant Spirit Magnetic T menyerupai Tong Raksasa Mesiu yang telah dinyalakan. HSSB 132, Yan Zhaoge yang tulus. Tetua magnetit saat ini menekan kelainan pada pembuluh darah magnetit roh raksasa dengan sekuat tenaga, tetapi pada saat ini, seluruh tambang seolah-olah akan runtuh. Untungnya, San Siweng dan Penatua Zuo juga hadir. Dengan tiga petinggi gunung tak terbatas tanpa batas yang bekerja bersama, mereka akhirnya bisa menstabilkan pembuluh darah. Apa yang membuat orang-orang dari Infinity Boundless Mountain ingin menangis namun tidak meneteskan air mata untuk melakukannya adalah kenyataan bahwa pekerjaan Yan Zhaoge dan Zhaohao sebelumnya telah sia-sia. Penatua Zuo menarik nafas dalam-dalam, mengendalikan emosinya sendiri saat dia melihat ke arah Zhaohao, bertanya dengan nada yang dalam, bagaimana ini bisa terjadi. Alis Zhaohao terjalin erat karena dia benar-benar terpaku pada vena magnetit roh raksasa di hadapannya yang tiba-tiba tampak sangat asing baginya. Bahkan tidak menjawab pertanyaan Penatua Zuo, bahkan tidak menunggu ketidaknormalan di dalam tambang benar-benar dipadamkan, menahan guncangan dari tanah di sekitarnya, dia dengan cepat pergi ke depan untuk membelai inti tambang. Setelah beberapa saat, wajah Zhaohao tiba-tiba tenggelam, ini benar-benar berubah. Teknik aliran melanjutkan pembuluh vena patah tidak lagi dapat digunakan, jika itu digunakan, itu hanya akan merusak vena lebih jauh. Petik 2 Hanya apa, Zhaohao tiba-tiba memutar kepalanya untuk melihat Yan Zhaoge. Yan Zhaoge memperhatikan bahwa Zhaohao sedang menatapnya, namun memperlakukannya seperti bukan apa-apa. Juga tampak tercengang, dia juga menilai pembuluh darah magnetit roh raksasa, dengan hati-hati memeriksa inti tambang. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, teknik piercing scouting saya juga tidak dapat digunakan lagi. Penatua Zhuo menatap Zhaohao, apakah itu kecelakaan dalam operasi, dengan metode yang masih dapat digunakan, atau apakah itu masalah dengan metode itu sendiri. Atas pertanyaan Penatua Zhuo, Zhaohao terdiam, karena dia hanya menatap Yan Zhaoge. Sementara pengetahuannya tentang pembuluh darah magnetit roh raksasa lebih rendah dari Yan Zhaoge, itu juga tidak rendah, dan dia samar-samar bisa merasakan sekarang, dia telah diatur oleh Yan Zhaoge. Dia sebelumnya percaya bahwa teknik piercing scouting Yan Zhaoge, meskipun tidak menyebabkan perubahan yang terlihat, malah meningkatkan efek dari teknik aliran lanjutkan pembuluh darah rusak. Tapi sebenarnya, mungkin itu karena Yan Zhaoge diam-diam telah mengubah keadaan vena sebelum melakukan teknik piercing scouting sehingga teknik broken vein resuming flow-nya tidak hanya gagal, tetapi bahkan menyebabkan seluruh tempat hampir meledak ke langit yang tinggi. Pada tatapan marah Zhaohao, Yan Zhaoge berpura-pura tidak melihatnya, karena dia malah memeriksa inti tambang dengan ekspresi bingung di wajahnya, perubahan seperti itu benar-benar di luar harapanku, dengan cara ini, masalah ini akan lebih sulit untuk ditangani. Petik 2 Tetua magnetit memiliki ekspresi pahit di wajahnya, karena San Siweng juga mengerutkan kening. Keduanya serta penatua Zhuo tampak agak curiga antara Yan Zhaoge dan Zhaohao. Karena kelainan yang disebabkan oleh teknik pengulangan aliran vena patah sebelumnya telah menyebabkan perubahan besar dalam aliran ki spiritual di pembuluh darah itu sendiri serta lingkungan sekitarnya. Meskipun mereka bereaksi cukup cepat, bergandengan tangan untuk menekan ketidaknormalan, semua detail sebelumnya telah sepenuhnya terhapus, membuat mereka sulit untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang menyebabkan pemandangan yang ada di depan mata mereka saat ini. Mereka juga secara samar-samar curiga bahwa Yan Zhaoge mungkin telah merusak sesuatu, tetapi tidak memiliki bukti yang sebenarnya. Dan yang paling penting adalah fakta bahwa dibandingkan dengan Zhaohao yang sudah benar-benar kehabisan ide, pemulihan vena magnetit roh raksasa saat ini masih bergantung pada Yan Zhaoge. Masih harus bergantung pada junior dari Broadcrete Mountain ini di penghujung hari, ini menyebabkan San Siweng dan yang lainnya merasa agak sedih. San Siweng mengeluarkan batuk kering, baru saja, Anda menyebutkan bahwa masih ada teknik yang memungkinkan vena pulih hingga 90 persen. Milik vaksi dari gunung tak terbatas tanpa batas yang condong ke gunung kredo luas, dia tidak membuka mulutnya untuk mengejek Yan Zhaoge sekarang. Sekarang, dia akhirnya bisa setidaknya sedikit meredakan suasana. Sementara itu, Penatua Zuo dan Penatua Magnetit sama-sama merasa canggung sampai-sampai tidak mengeluarkan suara. Mendengar kata-katanya, Yan Zhaoge tersenyum, masih ada metode. Namun, itu ditargetkan pada keadaan vena sebelumnya. Saya harus mensurveyi daerah itu sekali lagi untuk memeriksa apakah saat ini masih dapat digunakan. Petik 2 San Si Weng tertawa getir saat dia mengangguk, berpengalaman dan mantap, memiliki anak seperti itu, Yan di seharusnya bahagia. Petik 2 Mendengar evaluasi San Si Weng tentang Yan Zhaoge, kerumunan murid gunung tanpa batas hampir memuntahkan darah, ingin membantah, namun tidak dapat melakukannya. Wajahnya pucat, Zhao Hao berdiri terpaku di tempat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa sambil memuji Yan Zhaoge, San Si Weng juga menegurnya. Kurang kemampuan, namun masih melaju sembarangan. Meskipun dia tidak secara tegas mengucapkan kata-kata ini, Zhao Hao bisa merasakan tatapan semua orang saat ini padanya, jelas semua menegurnya seperti ini. Beberapa saat yang lalu, dia masih menjadi pahlawan yang tiba-tiba bangkit entah dari mana, sekarang, dia telah jatuh dari surga ke dasar lubang terendah. Dia ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di gunung tak terbatas tanpa batas. Awalnya, dia akan melakukannya dengan cara yang lebih brilian daripada murid generasi muda gunung tak terbatas lainnya, tapi sekarang, dalam prestasi yang belum pernah terlihat sebelumnya sejak awal sejarah, setelah mengambil satu langkah besar ke dalam surga, dia, secara instan dan langsung, diinjak ke tanah. Jauh lebih sedikit bangkit, dia malah berakhir di lubang penuh lumpur. Meskipun Penatua Magnetit telah memadamkan kelainan pada pembuluh darah pada waktu yang tepat, dan tidak benar-benar ada kerugian yang tidak dapat diubah, dia dapat memprediksi bahwa hari-hari berikutnya Zhao Hao di gunung tanpa batas yang tak terbatas mungkin tidak akan berlalu dengan lancar. Sebagai orang yang merujuk Zhao Hao, Penatua Zuo juga mendengar makna itu dalam kata-kata San Si Weng karena dia hanya bisa merasakan rasa sakit yang panas dan membakar di wajahnya. Saat dia dengan hati-hati memeriksa inti tambang, Yan Zhao Ge mendengar suara Feng Yun Seng di telinganya, apakah ini semua bagian dari rencanamu? Ketika saya mendengar Zhao Hao mengatakan bahwa metodenya dapat memulihkan vena menjadi 70%, saya kemudian tahu dengan pasti, kata Yan Zhao Ge, metode yang dapat memulihkan vena hingga 70% adalah teknik pengulangan aliran vena rusak, sementara teknik piercing scouting sebenarnya bisa mengembalikannya menjadi 80%. Saya sengaja menekan sedikit efeknya, sementara kedua teknik ini, terlepas dari urutan eksekusi, pasti akan menimbulkan konflik. Petik 2 Saya perlu berterima kasih kepada Zhao Hao, jika tidak, saya juga tidak akan bisa dengan mudah membuat gunung tak terbatas tanpa batas menerima seni kebangkitan elemen petir lainnya. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Feng Yun Seng bertanya, bagaimana jika Zhao Hao lebih dulu? Bukankah orang yang akan merusak pembuluh darah itu adalah kamu? Petik 2 Kalau begitu, aku pasti tidak akan sebodoh itu melanjutkan dengan rencana awal, langsung beralih ke rencana cadangan, meskipun itu akan sedikit lebih merepotkan, Yan Zhao Ge mengangkat bahu, namun, kepribadian menentukan takdir saudara muda Zhao ini tidak mengecewakan saya. Petik 2 Yan Zhao Ge melakukan gerakan dengan hati-hati mengamati inti tambang, selanjutnya menutup matanya seolah merenung sejenak, sebelum akhirnya dia melihat ke arah San Si Weng, metode kedua saya masih dapat digunakan. Hanya saja ada masalah kecil dengan teknik ini, yang klanmu mungkin tidak dapat menerimanya dengan mudah, Yan Zhao Ge berhenti sebentar, efeknya jelas akan lebih baik, tapi aku masih tidak menggunakannya lebih awal ini adalah alasannya. Petik 2 San Si Weng bertanya, sekarang, hanya metode ini yang tersisa, bukan? Yan Zhao Ge mengangguk, setidaknya, selain itu, saya tidak punya solusi lain untuk saat ini. Melirik Zhao Hao yang diam dan tidak berbicara, San Si Weng membuat keputusan, katakan saja. Jika Vena Magnetit Roh Raksasa baru yang besar tiba-tiba muncul di luar domen gunung, gunung tanpa batas tak terbatas akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya berapapun biayanya. Jika situasinya begitu memaksanya, mereka bahkan tidak akan keberatan pergi berperang dengan Sacred Grounds lainnya. Kebutuhan Infinite Boundless Mountain saat ini untuk Vena Giant Spirit Magnetite sudah sangat mendesak. Yan Zhao Ge menjawab, nama dari teknik ini adalah seni kebangkitan elemen petir. Elemen petir, seni kebangkitan. Mendengar nama ini, San Si Weng, Penatua Zuo, Penatua Magnetit dan yang lainnya semua memiliki hati mereka melompat tanpa sadar, saat perasaan buruk samar-samar membanjiri hati mereka. Yan Zhao Ge melanjutkan, teknik ini membutuhkan penggunaan item. Saat dia dengan ringan bertepuk tangan, Ahu berjalan di sampingnya, sebuah kotak di tangannya. Dia membuka kotak itu, di dalamnya ditempatkan sepotong batu giyok biru keunguan. Di dalam potongan batu giyok, cahaya biru samar dari guntur bersinar, suara gemuruh bahkan dipancarkan dari dalam saat mereka tampak mengungkapkan siluet manusia. Tunderbolt Sol Jade. Melihat barang ini, wajah San Si Weng dan yang lainnya menjadi gelap. Pada titik ini, Penatua Zuo juga tidak bisa peduli dengan wajahnya lagi saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap Yan Zhao Ge, metodemu, pasti membutuhkan penggunaan ini. Tunderbolt Sol Jade, harta karun tertinggi yang unik untuk Thunder Domain, langkah tak tertandingi, sangat berguna untuk Heavenly Thunder Hall. Pentingnya Tunderbolt Sol Jade di mata praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall sama sekali tidak kalah dengan pentingnya Giant Spirit Magnetite di mata Infinite Boundless Mountain. Karena kelangkaannya, permintaannya sama sekali tidak dapat dipenuhi, yang menyebabkan kekurangan yang ekstrim. Jarang sampai-sampai bahkan jika gunung tanpa batas tak terbatas ingin menukarnya dengan Aula Guntur Surgawi, Aula Guntur Surgawi juga akan dengan tegas menolak tawaran mereka. Jika klan Matahari Suci ingin mencoba menggunakan ini untuk bekerja sama dengan Aula Guntur Surgawi dalam memaksa gunung tak terbatas tak terbatas menjadi aliansi, itu malah akan menyebabkan perburuk Aula Guntur Surgawi terlebih dahulu. Di mata Heavenly Thunder Hall, tidak ada sumber daya lain dari delapan dunia ekstremitas yang setara dengan Thunderbolt Sol Jade. Melihat bagaimana petinggi gunung tanpa batas tak terbatas ini terlihat ingin melahap orang, Yan Zauge berkata dengan polos, Jadi, dari awal, saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengemukakan metode ini. Datang ke sini, niat klan saya adalah untuk membantu klan Anda, meningkatkan hubungan kolaboratif antara kedua belah pihak, berharap kita berdua dapat membentuk aliansi dan menghadapi klan Matahari Suci dan Aula Petir Surgawi bersama-sama. Kami tidak sengaja membuat masalah dengan sengaja. Petik 2 Saat dia mengatakan demikian, tatapan Yan Zauge bertepi dengan ketulusan. HSSB 133, Anda begitu polos, sedangkan saya penuh dengan skema. Ekspresi Yan Zauge yang benar-benar tulus, malah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dari gunung tak terbatas tak terbatas. Membuat Heavenly Thunder Hall secara sukarela mengeluarkan beberapa Thunderbolt Soul jadi akan lebih sulit daripada naik ke surga. Kecuali seseorang mengambil artefak suci untuk ditukar, dalam hal ini Balai Guntur Surgawi akan dengan senang hati melakukannya. Tetapi masalahnya adalah apakah gunung tak terbatas tak terbatas benar-benar bersedia melakukannya. Mungkin mereka hanya harus bersekutu dengan klan Matahari Suci dan Aula Petir Surgawi dan menghancurkan Gunung Kredo luas bersama-sama, lalu merebut harta tertinggi Gunung Kredo sebagai kompensasi untuk Aula Petir Surgawi. Kemudian, Aula Guntur Surgawi akan memiliki satu Marsial Sein dan satu artefak suci, dan klan Matahari Suci juga akan memiliki yang sama, serta Mahkota Yin Extreme di atas itu. Jika Broadcrete Mountain dihancurkan, meskipun mereka akan mendapatkan Thunderbolt Soul Jade untuk Infinity Boundless Mountain dengan hanya satu artefak suci yang menjaga mereka, seberapa jauh jarak mereka dari kehancuran. San Siweng dan yang lainnya saling menatap, merasa sedikit sakit kepala datang. Ini hanyalah ancaman. Penatu Azuo dengan penuh kebencian mengirimkan transmisi suara, seorang junior yang hanya bisa memainkan trik kecil. San Siweng berkata dengan dingin, jika orang yang kau maksud tidak membawa bencana yang begitu besar kepada kami, klan kami juga tidak akan terdorong sejauh ini. Penatu Azuo mendengus, bahkan jika tidak ada Zao Hao, orang bermargayan itu juga pasti akan memikirkan rencana lain, pemahamannya tentang pembuluh darah magnetit roh raksasa jauh melebihi kita. Mengatakan sampai di sini, Penatu Azuo berhenti sebentar, juga merasa malu. Kemudian, dia melanjutkan, lubang ini secara khusus digali untuk kita lompati, di akhiri dengan memaksa klan kita kehilangan keuntungan dari kebebasan dan inisiatif kita, harus memilih satu sisi dari dua. The Magnetic Elder berkata, tapi sekarang, kita tidak bisa tidak setuju. Sedikit kekejaman melintas di mata Penatu Azuo, belum tentu. Karena kita telah dipaksa untuk memilih sisi, kita mungkin juga berdiri di sisi klan Matahari Suci, itu mengalahkan ancaman oleh junior dari Broadcrete Mountain ini. Petik 2 Sebagai imbalan atas bantuan penuh klan kita, kita bisa meminta klan Suci untuk memberikan Mahkota Yin Extreme ke Aula Guntur Surgawi. Dengan Aula Guntur Surgawi memasok kita dengan batu jiwa petir, memungkinkan kita memulihkan vena magnetit roh raksasa kita. Siapapun yang mendapat keuntungan paling banyak dalam menghancurkan Broadcrete Mountain akan bergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Dengan posisi klan Matahari Suci yang telah meningkat selangkah lebih maju, pavilion gelombang turbit mungkin tidak akan bisa duduk diam. Sementara Turbit Wave Pavilion tidak peduli dengan masalah luar, seharusnya tidak senang melihat klan Matahari Suci benar-benar menguasai delapan dunia ekstremitas. Petik 2 Penatua Zuo berkata dengan nada yang dalam, pada saat itu, kita dapat membentuk aliansi dengan Turbit Wave Pavilion dan Jade City, membangun kembali keseimbangan dengan klan Matahari Suci dan Aula Petir Surgawi sekali lagi. San Siweng mendesah, pikiranmu terlalu ideal, jangan sampai tersesat pada saat amarah. Petik 2 Prasyarat untuk apa yang kau sebut membangun kembali keseimbangan dengan klan Matahari Suci dan Aula Guntur Surgawi dengan tiga kekuatan sekutu adalah bahwa kemampuan kedua belah pihak tidak akan banyak berubah dari keadaan mereka sekarang. Namun, jika Huangguangli meninggalkan pengasingan dengan sukses, kemungkinan besar dia akan meningkat selangkah lebih maju. Jika Chief masih belum melangkah ke alam Marsial Sein, akan terlalu sulit bagi kita untuk menahannya. Petik 2 Apakah kita bersahabat dengan Broadcrete Mountain atau Secret Sun Clan, hasil akhir yang diharapkan selalu adalah munculnya gunung tanpa batas tak terbatas kita. San Siweng memandangi Penatua Zuo, saya harus mengakui bahwa dengan kekuatan klan Matahari Suci sekarang, bergandengan tangan dengan Broadcrete Mountain dalam menahan mereka akan menjadi tindakan terbaik bagi kami. Bagaimanapun, tanpa bibir, gigi juga akan mati di musim dingin, tak satupun dari mereka dapat melakukannya tanpa yang lain. Petik 2 Jika kita membantu klan Matahari Suci, kemungkinan besar akan menciptakan situasi di mana mereka akhirnya menyapu dan mengambil alih seluruh dunia. Semuanya harus dilakukan dengan memikirkan klan kita, sekarang bukan waktunya untuk menyimpan dendam seperti anak kecil. Petik 2 Penatua Zuo dan Penatua Magnetid keduanya terdiam. Mereka juga memahami alasan ini, tapi karena telah dipermainkan dengan cara ini oleh junior Yan Zaoge, itu benar-benar membuat mereka sangat frustrasi. San Siweng menggelengkan kepalanya, selain itu, bergandengan tangan dengan Broadcrete Mountain dalam melawan klan Matahari Suci telah lama diputuskan oleh klan kita, satu-satunya perbedaan adalah sejauh mana kita bergandengan tangan dan sejauh mana kita menolak. Petik 2 Seperti yang saya lihat sekarang, duduk di atas gunung dan menyaksikan harimau berkelahi sambil menunggu kesempatan untuk bergerak bukan lagi pilihan yang memungkinkan, kami tidak punya pilihan selain benar-benar bergerak sekarang. Petik 2 Setelah beberapa saat, Tetua Magnetid mengeluarkan senyum pahit, gunung petir dari Balai Guntur Surgawi yang menghasilkan giyok jiwa petir sebenarnya agak dekat dengan kita. Thunderbolt Sol jadi menjadi yang paling penting bagi Heavenly Thunder Hall, mereka mempertahankannya dengan baik dari invasi musuh agar vena di sana tidak rusak. Tetap saja, jika seseorang melakukannya, permusuhan besar pasti akan terjadi. Oleh karena itu, tempat suci lainnya tidak akan melakukan hal seperti itu dengan mudah. Persiapan pertahanan Heavenly Thunder Hall sebagian besar ditargetkan pada Broadcrete Mountain dan Jade City, penjagaannya terhadap sisi Infiniti Boundless Mountain relatif lebih rendah. San Siweng berbicara, laporkan kembali ke klan, dan undang kepala untuk membuat keputusan akhir. Meskipun Infiniti Boundless Mountain sebelumnya telah memprediksi berbagai kemungkinan skenario yang mungkin mereka hadapi, secara langsung memulai perang dengan Heavenly Thunder Hall belum ada di antara mereka. Jika tidak ada kekuatan luar lain yang ikut campur saat mereka bergerak di Thunderbolt Sol Jade, intensitas perang ini pasti tidak akan lebih rendah dari yang baru saja terjadi antara Broadcrete Mountain dan klan Sun Suci. Bahkan perang habis-habisan yang meletus dari konflik ini adalah sesuatu yang bukan tidak mungkin. Masalah besar seperti itu secara alami bukan lagi sesuatu yang dapat diputuskan oleh trio yang dipimpin oleh San Siweng. Pada saat yang sama, ini juga terkait dengan Infiniti Boundless Mountain yang bergabung dalam aliansi Tripartite dengan Broadcrete Mountain dan Jade City untuk selamanya, tiga kekuatan bergandengan tangan untuk melawan klan Matahari Suci dan Aula Petir Surgawi. Jika mereka benar-benar memutuskan untuk bergerak pada Fena Thunderbolt Sol Jade, dengan Jade City mengirim pasukannya untuk membebani domain guntur dari sisi lain, Heavenly Thunder Hall juga tidak akan berani bergerak sembarangan, sehingga membantu mereka maju dan mundur. Ini juga sejalan dengan kebijakan umum Infiniti Boundless Mountain yang semula dipikirkan, hanya saja mereka sekarang harus memasuki medan perang tanpa baju besi. Nak, bagus, ekspresi Fu En Su telah berubah dari mendung menjadi cerah, saat dia sekarang tersenyum pada Yan Zao Ge, apakah itu kebetulan dan kebetulan atau kamu telah merencanakan semua ini sebelumnya, tangan ini, dimainkan dengan indah. Petik 2. Yan Zao Ge tersenyum, itu juga tidak akan mungkin terjadi tanpa kehadiranmu di sini. Untung juga Anda bukan dari gunung tak terbatas tanpa batas, jika tidak, dengan sifat keras kepala Anda, jika Anda muncul dalam keadaan marah, itu sama sekali tidak akan berhasil. Bagian terakhir dari kalimatnya ini, Yan Zao Ge secara alami tidak mengatakannya dengan keras. Selain itu, saya juga harus berterima kasih, Yan Zao Ge memandang Zao Hao melalui sudut matanya, kamu memang orang baikah. Jika bukan karena Zao Hao telah ikut campur, gunung tak terbatas tanpa batas mungkin tidak akan menerimanya dengan mudah. Di permukaan, bagaimanapun, apa yang terjadi adalah bahwa Zao Hao telah memberikan semua jalan lain untuk memulihkan pembuluh darah magnetit roh raksasa selain dari seni kebangkitan elemen petir yang tidak dapat digunakan, memaksa gunung tanpa batas tak terbatas untuk hanya memiliki satu-satunya jalan untuk dipilih. Dan ini menyebabkan San Si Weng dan yang lainnya merasa lebih tertekan dan tidak berdaya. Setelah Yan Zao Ge melakukan peragaan awal dari seni kebangkitan elemen petir, efek luar biasanya terbukti. Namun, ini juga memberi mereka masalah yang diharapkan. Dalam proses pemulihan vena magnetit roh raksasa melalui seni kebangkitan elemen petir, pasokan Thunderbolt Sol Jade tanpa henti akan dibutuhkan. Meskipun ini masih menunggu keputusan akhir klan mereka, apapun keputusan itu, situasinya sekarang adalah jika mereka ingin memulihkan pembuluh darah, mereka hanya harus bergantung pada Yan Zao Ge. Karena itu, San Si Weng dan yang lainnya hanya bisa mencubit hidung mereka dan berterima kasih kepada Fu En Su dan Yan Zao Ge atas bantuan mereka. Karena posisi mereka, trio San Si Weng tidak bisa begitu saja menundukkan kepala ke arah Yan Zao Ge, karena mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Fu En Su sebagai gantinya. Sedangkan praktisi bela diri gunung tak terbatas tanpa batas lainnya semua harus berterima kasih kepada Yan Zao Ge sebagai gantinya. Wajah Ji Han Ru dan yang lainnya pucat pasi atau merah membengkak sampai-sampai mereka tampak seperti menerima infus darah yang gila. Pada titik ini, pemukulan yang mereka terima sebelumnya di lereng gunung hanya bisa dianggap sia-sia. Mereka hanya bisa mengatupkan giginya sampai pecah dan memaksa semua darah itu turun. Dibandingkan dengan Ji Han Ru, Hou Si yang hampir lupa bagaimana dia harus bernafas, langsung pingsan. Baginya, pingsan mungkin yang terbaik. Zhao Hao berdiri di tempatnya, tidak bergerak satu inci pun, seluruh tubuhnya menyerupai patung. Sambil meliriknya, Yan Zao Ge mengangkat bahu, kamu sangat polos, sementara aku penuh dengan rencana, saya sangat menyesal untuk itu. Petik 2 Tidak lama kemudian, tanpa peringatan sebelumnya, para ahli dari Infinity Boundless Mountain tiba-tiba melancarkan serangan ke Thunderbolt Mountain di Thunder Domain, mencuri Thunderbolt Sol Jade dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, banyak ahli puncak kota laut Giok Domain Air membebani perbatasan Domain Guntur dan Air, menekan Balai Guntur Surgawi menjadi relatif tidak bertindak. Broadcrete Mountain berdiri di antara gunung tak terbatas tanpa batas dan klan Matahari Suci, mencegah klan Matahari Suci bergerak. Delapan dunia ekstremitas yang baru saja tenang beberapa waktu yang lalu sekali lagi bangkit dengan angin kencang dan awan begelombang. HSSB 134 Tubuh Biduk Yinglong Tu Dalam merampok Thunderbolt Sol Jade, Infinity Boundless Mountain tidak memaksakan sesuatu terlalu jauh, kemudian masih memberi kompensasi kepada Heavenly Thunder Hall dengan beberapa harta untuk diambil sebagai perdagangan. Terjepit di antara Jade City dan Infinity Boundless Mountain, Heavenly Thunder Hall hanya bisa mengertakkan gigi dan menderita penghinaan ini. Namun, perdagangan yang begitu kuat ditengahi menyebabkan hubungan yang semula biasa antara kedua belah pihak memburuk, praktisi bela diri tingkat menengah dan rendah bentrok berulang kali berkali-kali atas kemauan mereka sendiri. Kali ini, klan Matahari Suci tidak mengambil posisi dominan yang biasa. Namun, aliansi tripartit dari Broadcrete Mountain, Infinity Boundless Mountain dan Jade City tidak rileks, karena mereka tahu bahwa Secret Sun Clan dan Heavenly Thunder Hall hanya mentolerir mereka sekarang karena mereka bersiap secara rahasia untuk meletus dengan kekuatan bahkan lebih kuat di masa depan. Untuk menunggu pendatang bela diri dari timur, Huang Guangli, muncul dari pengasingan dengan sukses dalam usahanya. Meskipun akhirnya telah memilih Sisi Broadcrete Mountain dan Jade City, Infinity Boundless Mountain masih tidak mudah untuk ditangani. Mereka menutup rapat berita tentang pemulihan fenamagnetit roh raksasa dengan klan Matahari Suci dan Aula Petir Surgawi hanya menerima laporan yang samar dan sederhana tentangnya. Tapi seperti yang mereka maksudkan, berita bahwa Yan Zauge terkait dengan ini, bocor. Dengan sangat cepat, banyak rumor tentang Master Muda Credo Yan Zauge yang luas beredar di delapan dunia ekstremitas. Nama Yan Zauge yang telah muncul cukup banyak baru-baru ini sekarang bergema bahkan lebih gemilang di dunia delapan ekstremitas. Dan itu bukanlah nama yang terkenal, gambar Yan Zauge yang telah disebarkan oleh gunung tak terbatas tanpa batas darinya secara rahasia benar-benar memujinya hingga menjadi langka bahkan di dalam surga, satu-satunya yang tersisa di bumi ini. Saat mendengarkannya, seseorang akan benar-benar merasa bahwa Yan Zauge adalah orang pertama dari generasi muda delapan ekstremitas dunia, kedalaman potensinya yang mengejutkan bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada ayahnya Yan Di di masa lalu. Tanpa ragu, ini adalah mereka mencoba untuk memujinya sampai mati. Sekarang, Yan Zauge mengerti untuk pertama kalinya bagaimana rasanya memiliki seribu tatapan padanya. Sebelumnya di Tang Timur, Yan Zauge secara berturut-turut mengalahkan Cao Yuanlong dan Xiao Shen dari klan Matahari Suci. Dengan ini, dia sudah cukup menarik. Sekarang, dengan eksploitasi di gunung tak terbatas tanpa batas, dia menjadi lebih terlihat. Namun, di area selain domain surgawi Broadcrete Mountain, termasuk wilayah Jade CCT, validitas rumor ini sering dipertanyakan. Bagaimanapun, adalah sifat dasar dari praktisi bela diri muda yang sombong dan tidak mau berada di belakang orang lain. Tanpa bertarung melawannya secara pribadi atau melihat kehebatannya secara langsung, banyak orang tidak yakin. Dibandingkan dengan orang-orang dari generasi yang sama dengannya, Eselon yang lebih tinggi dari banyak kekuatan besar, terutama klan Matahari Suci dan Ola Guntur Surgawi, juga dipaksa untuk mengevaluasi kembali Yan Zhao Ge. Garis pemikiran para ahli Eselon yang lebih tinggi ini tentu saja akan berbeda. Jika seseorang menganggap masalah Zandong Ge tahun lalu agak jauh untuk sementara, maka ayah dan duo Yan dapat dianggap sebagai fokus perhatian semua orang. Namun, perjuangan permukaan ini untuk sementara tidak ada hubungannya dengan Yan Zhao Ge. Saat ini, dia khawatir tentang masalah yang berbeda. Anak yang dilindungi oleh Zhao Ming dan Jing Yunzi tampaknya menyadari bahwa orang tuanya tidak akan pernah bisa bangun. Bagi seorang anak, Wahyu ini mungkin lebih penting daripada langit yang runtuh. Dalam tatapan Hanlong yang agak lamban, hanya ada kesedihan dan air mata. Mungkin dia masih belum sepenuhnya memahami arti kematian, tetapi dia masih mengerti bahwa orang tuanya tidak akan pernah kembali kepadanya. Feng Yunseng menghela nafas saat dia dengan ringan menggenggam tangannya untuk membimbingnya. Tanpa diduga, dia sebenarnya tidak bisa memindahkannya sedikitpun. Mem, Feng Yunseng tampak tercengang, menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia mencoba membimbingnya lagi. Yang mengejutkan semua orang, Hanlonger benar-benar dengan paksa melepaskan tangannya. Feng Yunseng bukanlah gadis yang lemah. Tentu saja, dia telah menggunakan kekuatan yang sesuai untuk menangani seorang anak, tapi meskipun demikian, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dihindari oleh seorang anak berumur 10 tahun. Secara khusus, Feng Yunseng dapat dengan tajam merasakan bahwa ketika Hanlonger meledak dengan kekuatan ledakan untuk melepaskan diri dari cengkramannya, telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Anak ini telah melukai salah satu murid Sekte Yuan Besi, ketika Sekte Yuan Besi datang bersama dengan Ho Siang itu, lebih dari sekadar membidik orang tuanya, mereka juga membidiknya, kata Yan Zhaoghe sambil berjalan. Sekarang, tidak ada lagi orang gunung tanpa batas di sekitarnya, jadi Yan Zhaoghe berbicara tanpa keraguan. Mendengar apa yang dia katakan, bahkan perhatian Fu En Su terusik saat dia memeriksa Hanlonger. Zhao Ming dan Jin Yun Zi juga menyadari kebenaran dari masalah ini, itu benar, pada saat itu, kami berpikir bahwa Sekte Yuan Besi hanya membuat alasan, tetapi jelas bahwa sebenarnya ada sesuatu yang aneh tentang anak ini. Petik 1 Tatapan Fu En Su hampir terlihat seperti menyelimuti Hanlonger. Hanlonger mengerutkan kening, dan mengarahkan sepasang matanya yang besar ke arah Fu En Su. Fu En Su mengeluarkan seruan kecil karena terkejut, tanggapannya sangat sensitif. Dengan kultifasinya, meskipun itu hanya tatapan tajam, sebagian besar praktisi bela diri tingkat rendah akan kesulitan untuk menghentikannya, bahkan mendeteksinya sudah sulit. Hanlonger bisa merasakan itu adalah bukti yang cukup bahwa selain memiliki kekuatan aneh bawaan, dia juga berbakat dengan persepsi yang jauh melampaui norma. Tubuh seperti facra, hati yang jernih seperti cermin, bakat bawaan anak ini benar-benar luar biasa. Fu En Su mendecakan lidahnya dengan kagum, terlebih lagi, seperti benda suci yang menyembunyikan dirinya sendiri, biasanya tidak dapat dideteksi dari luar. Jika bukan karena dia telah mengekspos dirinya sendiri, bahkan saya akan mengabaikan dan salah menilai dia. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata, fisiknya saat lahir mirip dengan naga, pikirannya yang tenang berhubungan dengan dewa-dewa, saya sebelumnya telah melihat dalam catatan kuno bahwa ini dikenal sebagai tubuh biduk, fisik utama untuk kultivasi bela diri. Ini masih merupakan penampilan pertama dari hal semacam itu sejak saat bencana besar. Petik 2 Feng Yunseng, Sikong King, dan yang lainnya mendengarkan dengan tatapan sedikit tertegun, saat Zhao Ming bertanya dengan agak ragu-ragu, tapi anak ini terlihat. Eh, sedikit lamban, apakah dia bisa berlatih seni bela diri? Petik 2 Yan Zhao Ge tertawa, yakinlah, meskipun dia mungkin lamban dalam hal-hal lain, dalam hal kultivasi bela diri, ketajaman pikirannya pasti akan melampaui hampir semua orang di dunia ini. Karena itu, dia berjalan di belakang Han Long Er, mengusap ringan ke bawah dengan jari-jarinya. Pakaian Han Long terbelah, memperlihatkan punggungnya. Pedang Ki Yan Zhao Ge sudah dikontrol dengan baik ke titik di mana terlepas dari apakah dia menggunakannya untuk memotong pakaian seseorang atau menulis karakter di permukaannya, pihak lain juga tidak akan merasakannya sama sekali. Namun, Han Long Er jelas tersentak ke depan, karena Fu En Su dan yang lainnya terus mengangguk pada ini. Reaksi Han Long Er masih dalam prediksi Yan Zhao Ge saat dia bergerak. Akibatnya, kemeja Han Long masih terbelah rapi di tengah. Di punggungnya, ada 36 titik kecil, menyerupai memar di kulitnya. Namun, dari lebam tersebut terpancar warna kemasan samar. 36 titik kecil persis sama dengan jumlah bintang biduk. Di dalam titik-titik itu, sosok naga samar-samar bisa dilihat, jelas dan hidup, perkasa tak tertandingi. Setelah melihat ini, Fu En Su melihat ke atas ke arah langit dan tertawa, kondisi bawaannya untuk berkultivasi, bahkan jika mereka bukan yang terkuat di dunia, itu pasti bisa dihitung dengan jari. Gunung tak terbatas tanpa batas yang buta ini, tunggu saja untuk menyesalinya. Yan Zhaoge melihat ke arah Zhao Ming dan Jing Yunzi, apakah kamu tahu siapa nama aslinya? Han Longer hanyalah nama anaknya, bagaimana dengan nama aslinya? Petik 2 Jing Yunzi berbicara, dari apa yang saya dengar dari ibunya, orang tuanya sangat terlambat, tetapi dia tampak sedikit berpikiran sederhana, jadi mereka sangat menghargainya. Namun, karena takut dia tidak akan bertahan sampai dewasa, mereka hanya memberinya nama anak Han Longer. Adapun nama keluarganya, dia bermargaiing. Petik 2 Bibi Fu Magang Senior, saya telah melampaui batas saya, kata Yan Zhaoge. Fu Ensu mengangguk, awalnya, tuannya harus memberinya nama, tapi jika bukan karena kamu, klan kita mungkin akan melewatkannya. Lakukan saja apa yang Anda inginkan. Petik 2 Yan Zhaoge melihat pola naga di punggung Han Long, mari kita panggil dia Ying Long Tu menyeringa kalau begitu. Han Longer menatap Yan Zhaoge dengan agak hampa. Yan Zhaoge tersenyum ringan, membiarkan Han Longer agak rileks. Tampaknya merasakan niat baik Yan Zhaoge, Han Longer juga menarik kembali sudut mulutnya dan menyeringai. HSSB 135 melangkah ke alam siantian martial scholar. Han Longer sebelumnya, Ying Long Tu yang sekarang, sudah sendirian. Dibawa bersama secara diam-diam oleh Zhao Ming dan Jing Yunzi, dia meninggalkan wilayah pertanda awan domain gunung, kembali ke wilayah langit utara dari domain surga, sebelum secara diam-diam dikawal ke Broad Creek Mountain. Masalah sebelumnya dengan Iron Yuan Sekte, karena Yan Zhaoge, secara alami dipadamkan oleh gunung tanpa batas tak terbatas. Infiniti Boundless Mountain juga secara samar-samar menyadari bahwa Ying Long Tu tidak biasa, tetapi sekarang menyerah untuk mengejar masalah tersebut. Mungkin mereka juga ingin tahu tentang betapa tidak normal baginya untuk melukai seseorang lebih awal, namun, tidak dapat memahami informasi lain, tidak dapat membuat penilaian yang akurat tentang masalah tersebut, sehingga tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu. Dan seiring dengan mengirim Ying Long Tu kembali ke Broad Creek Mountain tanpa henti, ekspresi Yan Zhaoge sekarang menjadi fokus kembali pada mata air awan Yin Yang, mata air roh yang terletak di bagian atas Cloud Porten Mountain. Mengenai Feng Yunsheng memulihkan fisik Yin ekstrimnya, gunung kredo luas saat ini masih merahasiakannya dengan erat. Gunung tanpa batas tak terbatas juga memiliki gadis Yin ekstrim, jika mereka ingin mengetahui secara spesifik masalah ini, siapa yang tahu pikiran apa yang mungkin muncul dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, ketika Fu Ensu meminjam penggunaan mata air awan Yin Yang, dia masih memberikan alasan untuk membiarkan para junior berkultivasi di dalam, meminta Yan Zhaoge dan Sikong King bertindak bersama sebagai tabir asap untuk Feng Yunsheng. Sementara Fu Ensu memiliki temperamen yang lurus, dia bukanlah orang yang bodoh. Dalam membawa Sikong King pada awalnya, selain membimbingnya dalam bela diri Dao pada masa mereka di sini, dia juga memiliki pertimbangan seperti itu dalam pikirannya. Padahal, dia mungkin tidak akan menduga bahwa Yan Zhaoge akan benar-benar mendapat manfaat dari bantuan mata air awan Yin yang juga. Mata air awan Yin yang terdiri dari beberapa mata air, semuanya independen namun juga terhubung. Yan Zhaoge, Feng Yunsheng, dan Sikong King masing-masing menempati satu tempat, tidak saling mempengaruhi. Benar-benar tenggelam dalam mata air, Yan Zhaoge menghirup dan menghembuskan napas tanpa suara dengan napas yang terkendali. Di dalam samudera ki dan tiannya, segumpal ki jernih bergolak tanpa henti. Saat itu menyebar, masaki yang kacau terungkap. Lubang seluruh tubuh Yan Zhaoge berdenyut, aura putih es dan aura merah menyala yang menyerupai banyak naga putih dan merah saat mereka melakukan perjalanan melalui meridian Yan Zhaoge. Aura es dan api yang menyerupai naga bercampur, berkumpul bersama dalam masaki yang kacau itu. Masaki yang kacau pertama kali membengkak dan meluas sebelum bersama dengan pernapasan Yan Zhaoge melanjutkan bentuk aslinya tampak seperti tidak ada perubahan ini yang terjadi di tempat pertama. Namun, konsepnya tentang tak terhingga dan tak berbatas mampu menampung dan memusnahkan puluhan ribu makhluk hidup di dalamnya tampaknya tumbuh jauh lebih jelas. Di dalam masaki yang kacau, di sana terhampar benih api, di mana terang dan gelap berkedip-kedip sebentar-sebentar saat itu berdenyut dengan lampu merah. Itu adalah kristalisasi dari apa yang diperoleh Yan Zhaoge dari Kitab Suci Api Surgawi. Dan diiringi nafas Yan Zhaoge, benih api ini secara bertahap mulai mengalami perubahan. Panas yang menyengat berangsur-angsur memudar, sampai tidak ada yang tersisa, sebelum itu mulai berubah menjadi sedingin es tanpa henti. Setelah periode makanan yang lama, benih api telah menghilang, sebagai gantinya secara mengejutkan muncul kristal es kecil. Sementara kristal es itu kecil, ia mengandung dingin yang ekstrim dari musim dingin yang dalam, seolah-olah berasal dari dataran primordial yang sunyi, sementara juga seolah-olah berjalan menuju ujung dunia. Dalam musim dingin yang ekstrim itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan, semuanya akan binasa. Setelah itu, kristal es dalam masaki yang kacau mulai naik tak henti-hentinya suhunya sekali lagi, musim dingin yang keras memudar, kehangatan sekali lagi muncul kembali. Akhirnya, itu mencapai titik di mana ia tampak lebih terik daripada matahari, dengan kristal es memudar, dan benih api muncul kembali sekali lagi. Siklus ini berulang-berulang kali saat Yan Zouge tetap dengan mata tertutup, namun tampaknya melihat pancaran yang secara bertahap menyala di depan mereka, menjadi semakin terang setiap detik. Meskipun dia tidak melihat dan tidak mendengar, dunia sekitarnya menjadi semakin jelas dan jernih. Bahkan-bahkan lebih jelas dan berbeda daripada ketika dia melihat langsung dengan matanya dan mendengar dengan telinganya sebelumnya. Seolah-olah, ada perasaan, realisme, di dalamnya. Yan Zouge membimbing Feng Yunsheng di waktu luangnya, karena hari-hari yang terus-menerus ini sepenuhnya berfokus pada apapun kecuali kultivasi yang terus berlanjut. Mengandalkan bantuan benda-benda luar, tapi pertama dan terutama melihat dirinya sendiri, Yan Zouge tidak pernah mengendur dalam kultivasinya sendiri, bahkan jauh lebih rajin dan pekerja keras daripada yang lain. Dengan cara ini, hampir setengah tahun berlalu. Suatu hari, di atas kepala Yan Zouge, cahaya spiritual yang tidak jelas tiba-tiba muncul, menembak langsung ke cakrawala. Cahaya itu bukanlah keberadaan yang sebenarnya, tetapi cukup mendalam hingga ekstrim, tampaknya memberikan perasaan seseorang yang telah membentuk hubungan dengan langit dan bumi. Di dalam dantiannya, dalam masa Ki yang kacau, pertukaran benih api dan kristal es akhirnya berhenti, karena, tidak lagi berubah, benih api mengubur dirinya sendiri jauh di dalam masa kekacauan. Ki Jerni menyebar, menutupi dan menyembunyikan masa Ki yang kacau, sebelum aliran Aoraki dari Ki Jerni meluas keluar, menyebar di dalam seluruh kerangka serta anggota tubuh Yan Zouge. Lubang seluruh tubuh Yan Zouge bergidik serempak, Aoraki meletus di luar tubuhnya. Aliran Ki yang cerdas dan hidup mengalir, menyerupai batu yang telah diresapi dengan anugerah kehidupan, memiliki spiritualitas mereka sendiri. Siantian Marsial Scholar berhasil. Merasakan ini, Ahu yang berjaga di luar masuk. Yan Zouge membuka matanya, cahaya cemerlang melesat ke segala arah saat dia menatap Ahu. Ahu tampak tertegun sejenak sebelum dia menyeringai lebar, menyanjungnya, Tuan Muda memang Tuan Muda. Betapa esensi, energi dan semangat yang kuat, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar sarjana bela diri Siantian awal. Petik 2 Ahu, ekspresimu terlalu palsu, kamu masih harus memperbaikinya lagi, muncul dari mata air, Yan Zouge meregangkan tubuhnya sedikit saat dia tersenyum, Yah, akhirnya aku berhasil sampai ke Siantian. Ahu menyeringai, Tuan Muda Ah, tidak bisakah kamu mengungkapkannya dengan sangat lama. Dari tahap akhir aura dalam sampai tahap awal Siantian, kamu hanya membutuhkan waktu setahun lebih Ah. Petik 2 Gunung tanpa batas tak terbatas mengira mereka memujimu sampai mati, tapi seperti yang kulihat, bahkan kata-kata mereka meremehkanmu. Yan Zouge tersenyum, tetapi tidak berbicara. Sebelumnya, tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui hal ini, bahkan Yan Zouge sendiri tidak mengetahuinya. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah membaca berbagai kitab suci yang disimpan di dalam istana surgawi, Yan Zouge kemudian menyadari bahwa dia sebenarnya seperti ikan dalam air di dunia praktisi bela diri ini, memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi di bidang bela diri. Dao Ali Ali mengatakan bahwa itu adalah bakat terpendamnya, itu sebenarnya lebih terlihat seperti dia dilahirkan untuk itu. Dalam kehidupan ini, setelah lama memperoleh fondasi yang kokoh, sudah waktunya untuk kemajuan mengejutkannya untuk dimulai. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menghindari terlalu menonjol, yang menyebabkan kecurigaan orang lain, dia bisa lebih cepat. Waktu lama yang dia habiskan untuk mengumpulkan yayasannya setelah datang ke dunia ini, tidaklah sia-sia. Setelah melangkah ke tahap siantian, ada banyak hal yang sekarang bisa dilakukan, Yan Zhao Ge tersenyum, saat dia mengeluarkan tungku kristal internal. Membuka tungku, cahaya api biru samar, tepatnya dari api sejati li yan, bersinar. Setelah makanan, benih li yan through fire yang dia peroleh saat itu sudah mencapai tahap awal. Selain tungku kristal internal milik Yan Zhao Ge, punggung ayahnya di Broadcrete Mountain juga memelihara api sejati li yan di dalamnya. Mengaktifkan tungku kristal internal dengan metode khususnya sendiri, banyak pola spiritual di atasnya menyala dengan cahaya yang cemerlang. Ah Hu, bawakan dua artefak spiritual tingkat rendah milik Yan Su yang kita dapatkan saat itu, kata Yan Zhao Ge, saat Ah Hu buru-buru melakukan apa yang diminta, mengeluarkan dua artefak spiritual tingkat rendah, sebuah baju besi ringan dan sebuah ikat pinggang, dan menyerahkannya ke Yan Zhao Ge. Kedua artefak spiritual ini sebelumnya telah dirugikan pada intinya hingga hampir hancur oleh Sitai. Jika bukan karena Yan Zhao Ge telah mengawetkannya dengan teknik rahasia, mereka tidak akan utuh sekarang. Namun, mereka masih mengalami pukulan hebat terhadap vitalitas mereka, sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Untuk nilai tungku internal, apakah artefak roh dapat dipalsukan atau tidak adalah rintangan terbesar, kata Yan Zhao Ge sambil menjatuhkan baju besi ringan dan sabuk di dalam tungku kristal internal, sekarang adalah waktu terbaik untuk mencoba hal-hal pertama dengan dua hal ini. Petik 2. Mata Ahu bersinar, Tuan Muda, artefak roh telah rusak sedemikian rupa, apakah masih dapat diperbaiki? Yan Zhao Ge menggelengkan kepalanya, ada beberapa peluang untuk sembuh, tapi bagi mereka untuk mendapatkan kembali puncaknya akan sulit. Namun, setelah memperbaikinya sedikit dan memulihkan sebagian vitalitasnya, mereka dapat digunakan lebih banyak lagi dalam menempa sesuatu yang selalu ingin saya tempa. Petik 2. HSSB 136, Target Ketiga. Yan Zhao Ge dengan hati-hati membuat penyesuaian pada tungku kristal internal, sesekali meminta Ahu untuk mendapatkan beberapa bahan tambahan untuk ditambahkan ke dalamnya saat dia mengoperasikannya dengan hati-hati. Artefak roh, bahkan yang rusak, juga mengandung kedalaman di dalamnya. Menempa kembali artefak ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Terutama ketika selama proses ini, Yan Zhao Ge masih hati-hati merasakan kedalaman yang terkandung di dalamnya, menggunakannya untuk menguatkan metode pengendalian tungku kristal internal serta berbagai pengetahuan penempaan artefak. Seiring waktu berlalu, tungku kristal internal bersinar dengan cahaya yang cemerlang karena armor ringan pertama kali berhasil diperbaiki. Membimbingnya dengan aurakinya, baju besi ringan itu naik dari tungku. Melihat dengan ama dari samping, Ahu melihat bahwa dari penampilan luarnya saja, baju besi ringan ini sudah benar-benar tidak rusak. Hanya saja jika seseorang merasakan dengan hati-hati, mereka akan dapat merasakan bahwa spiritualitas di dalamnya masih agak lebih rendah dari yang biasa rendah. Artefak roh tingkat. Namun, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak bermutu tinggi. Setelah itu, sabuk itu juga berhasil diperbaiki. Situasinya juga kurang lebih sama. Ahu mendecakan lidahnya memuji, Tuhan muda, meski begitu, ini sudah sangat menakjubkan. Lagi pula, sebelum ini, mereka sudah tidak jauh dari titik kehancuran total. Petik 2. Jika ini digunakan pada makhluk hidup, itu akan mendekati titik membangkitkan seseorang dari kematian. Menilai dengan hati-hati sejenak, Yan Zauge mengangguk, tingkat pemulihan ini sudah cukup. Mengatakan demikian, melambaikan tangannya, armor ringan dan sabuknya tenggelam di dalam tungku kristal internal sekali lagi. Menatap dengan terpaku pada tungku kristal internal, Yan Zauge berkata kepada Ahu, Ahu, segera berikan barang-barang yang telah aku berikan kepadamu untuk diamankan sebelumnya. Terbangun oleh kata-katanya, Ahu buru-buru mengeluarkan kristal raksasa. Kristal ini berbentuk pesawat ulang-alik, panjangnya hampir dua kaki, dengan ketebalan sebesar lengan manusia. Menerima kristal tersebut, Yan Zauge meletakkannya di dalam tungku kristal internal dan mengoperasikannya dengan hati-hati, sebelum sekarang menerima kantong khusus dari Ahu. Membuka kantong, aura panas yang berkobar segera menyerang, nampaknya berkobar bahkan lebih panas tanpa ampun daripada api itu sendiri. Melihat ke dalam kantong, orang akan melihat bahwa di dalamnya benar-benar berwarna merah, menyerupai api, juga menyerupai batu, juga menyerupai air yang mengalir. Eksistensi yang menyerupai lava, justru harta berharga yang secara khusus diminta Yan Zauge kepada Yan Di untuk kembali dari domain api, intisari api bawah tanah. Item ini langkah tak tertandingi, menjadi sumber daya yang sangat terbatas di domain api, dengan klan matahari suci pada dasarnya membatasi aliran keluarnya. Dalam hal signifikansi, intisari api bawah tanah tidak begitu penting bagi klan matahari suci karena giok jiwa petir keaulah guntur surgawi dan magnetit roh raksasa ke gunung tanpa batas tak terbatas. Namun, apa yang mau bagaimana lagi adalah bahwa tingkat produksi intisari api bawah tanah itu sendiri terlalu rendah. Kecuali Broadcrete Mountain menyerang domain api kali ini, akan sangat sulit bagi Yan Zauge untuk mendapatkan intisari api bawah tanah dari sumber lain. Setelah Yan Zauge menambahkan intisari api bawah tanah ke dalam tungku kristal internal dan mengoperasikannya lebih hati-hati dari sebelumnya, tungku kristal internal mulai bergetar hebat. Setelah sekian lama, cahaya berharga tiba-tiba melesat ke langit. Yan Zauge bertepuk tangan, bagus. Underground Splitting Suttle, tercapai. Petik 2 Menangkap Ahu melihat tungku kristal internal agak aneh dari samping, Yan Zauge tersenyum sedikit, ini bukan artefak roh, tapi jika seseorang ingin memalsukannya, itu juga akan sangat sulit, dengan artefak roh menjadi bahan yang dibutuhkan untuk melakukannya. Petik 2 Aku tidak tahan berpisah dengan pedang naga giok dan roda matahari radian, dan aku tidak bisa hanya mengorbankan armor Black Knight Maremu, bukan. Ahu tertawa sederhana dan jujur, tentu saja, menggunakan dua barang yang rusak ini akan menjadi alokasi sumber daya yang tidak berguna yang jauh lebih baik. Benar, menghitung hari, ini akan menjadi waktu untuk bunga roh arai awan mekar, kata Yan Zauge, ayo pergi, bahan utama terakhir dari pil pembalik surga Grandmaster sekarang dapat diperoleh. Saat datang ke domain gunung kali ini, keuntungan tak terduga selain Hanlong, Yan Zauge awalnya memiliki tiga target dalam pikirannya, dua yang pertama adalah vena magnetit roh raksasa gunung tak terbatas dan mata air awan yin yang dari Cloud Portain Mountain, sedangkan ketiga adalah Cloud Arai Spirit Flower. Bunga ini sangat langka, namun tidak terlalu dihargai oleh orang-orang di dunia ini, karena tidak banyak gunanya. Namun, bagi Yan Zauge, ini adalah bahan alkimia penting yang dibutuhkan untuk Grandmaster Yuan Zheng Feng. Apa yang membuat Yan Zauge lega adalah bahwa bencana besar tidak memaksa bunga roh arai awan menjadi punah, setelah akhirnya mengarahkan mereka ke pegunungan salju mencekik timur di perbatasan gunung dan domain guntur. Hanya saja setelah ditemukan, bunganya masih belum mekar. Oleh karena itu, Yan Zauge masih tetap berkultivasi di Cloud Portain Mountain, menunggu bunga roh akhirnya mekar seperti sekarang sebelum menuju pegunungan salju mencekik timur. Gunung tanpa batas tak terbatas setelah merebut giyok jiwa petir Heavenly Thunder Hall, hubungan antara kedua sisi telah rusak untuk selamanya. Juga, setelah gunung tak terbatas tanpa batas secara resmi memasuki aliansi dengan gunung kredo luas, Yan Zauge telah memberikan tumpuan bagi mereka untuk mundur, benar-benar mengumumkan rahasia seni kebangkitan elemen petir, yang dapat dilakukan oleh praktisi bela diri dari gunung tanpa batas tak terbatas. Juga gunakan tanpa dia perlu melakukannya sendiri. Sebelum dia pergi, dia secara alami harus melapor ke Fu En Su. Fu En Su tidak mempertanyakan lebih lanjut tentang target Yan Zauge saat ini, hanya mengangguk, klan kami telah membentuk kesepakatan dengan gunung tak terbatas tanpa batas serta telah membuat persiapan yang sesuai, Anda tidak perlu khawatir akan dibunuh oleh Marsial Grandmaster. Petik 2. Namun, Anda juga harus berhati-hati terhadap Marsial Grandmaster pihak lain yang bergerak secara rahasia. Waktu untuk pertemuan koneksi surgawi kali ini sudah dekat, dan telah diputuskan bahwa itu akan diadakan di domain danau. Karena Anda telah memutuskan untuk berpartisipasi, kali ini, setelah melakukan apa yang telah Anda tetapkan, Anda dapat langsung menuju domain danau, bertemu dengan anggota lain dari klan kami dalam perjalanan ke sana. Petik 2. Yan Zauge mengangguk, saya mengerti, bibi magang senior Fu bisa tenang. Mengatakan demikian, dia pergi. Fu En Su berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah entah berapa lama, Feng Yun Seng dan Sikong King juga keluar dari mata air awan Yin Yang. Zauge berkata bahwa hubungan Anda tidak melibatkan antara pria dan wanita. Lalu, Yun Seng, apakah hatimu telah tergerak olehnya? Fu En Su tiba-tiba bertanya dengan lembut. Feng Yun Seng terkejut sesaat sebelum dia menjawab dengan lugas, selain rasa terima kasih, saya juga sangat mengagumi saudara magang senior Yan selalu memiliki semacam harapan padanya. Meskipun dia masih muda, aku memang memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan tentang dia, seperti tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Meskipun dia tidak benar-benar terlihat seperti itu, dia sebenarnya sangat bisa diandalkan. Bersamanya juga sangat santai, membuatku sangat senang bersamanya. Petik 2 Meskipun pengalaman hidupnya jauh melebihi orang lain seusianya, Feng Yun Seng yang masih pemula di bidang masalah emosional merasa pikirannya masih agak sulit untuk dipahami dan dijelaskan, saat dia hanya tertawa, saya merasa itu seharusnya tidak belum mencapai tingkat itu, kan? Petik 2 Memang belum? Fu En Su berkata dengan lembut, menjadi bahagia dan selalu memikirkannya saat bersama ini sebenarnya masih tidak seberapa. Jika suatu saat, setelah berpisah, kamu masih terus memikirkannya, itulah saatnya kamu harus waspada. Feng Yun Seng berkedip, tetapi, dengan sangat rasional, tidak bertanya mengapa dia harus waspada. Fu En Su memandang Si Kong King, Si Kong, bagaimana kamu melihat Zhao Ge? Si Kong King merenung sejenak sebelum menjawab, banyak kekaguman, dan juga keingin tahuan. Masalah Tang Timur, dan kali ini di Cloud Porten Mountain juga, saya juga merasa kagum, tapi yang paling saya kagumi adalah bagaimana kembali ke gunung kali ini, dia mengalahkan Saudara Magang Senior Luen, Lu di Pedang Biduk. Petik 2 Sementara orang-orang di masa lalu semua mengatakan bahwa meskipun dia mudah dan sombong, mudah melipat ketika dihadapkan pada kemunduran, menciptakan seni pedang ahli sendiri layak dipuji, seperti yang saya lihat, itu lebih tentang mengetahui kapan harus berhenti, berpegang pada yang sederhana daripada memahami yang sulit. Petik 2 Di Tang Timur, dia membuat orang lain melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dan kali ini kembali ke gunung, dia mengalahkan Saudara Magang Senior Lu di Pedang Biduk, saya sangat mengaguminya. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Fu En Su menatap kekejauhan, bergumam dengan suara yang terlalu kecil untuk didengar, Sue Chu King, aku bahkan lebih tidak pasrah sekarang. Saat trio mereka mendiskusikannya, Yan Zao Ge sudah berangkat, tiba di perbatasan timur wilayah Cloud Porten Domain Gunung, dengan pegunungan salju mencekik timur sudah muncul di depan matanya. Di pegunungan yang bertatahkan salju ini selalu ada salju putih murni yang tidak mencair. Di sini, binatang aneh sering berkeliaran. Rombongan pemimpin seharusnya sudah tiba. Yan Zao Ge bertanya, dan Ah Hu menjawab, mereka sudah tiba lebih awal. Sambil berkata demikian, ekspresi Ah Hu tiba-tiba berubah. Yan Zao Ge juga mengerutkan kening saat dia mempercepat langkahnya. Di puncak bersalju, sekelompok orang saat ini berdiri. Dua praktisi bela diri berpakaian hitam jatuh ke tanah, tangan menopang dada mereka dan darah bocor dari sudut mulut mereka. Melihat Yan Zao Ge mendekat, wajah mereka dipenuhi rasa bersalah, tuan muda. Yan Zao Ge menganggup ke arah mereka, Ah Hu maju untuk menjaga mereka. Garis visi kelompok yang menghadap mereka juga jatuh pada Yan Zao Ge dan Ah Hu. Memindai penampilan mereka, Yan Zao Ge langsung tersenyum dingin. Oh, keluarga Yan dari wilayah Zao Domain Guntur. HSSB 137, Yan wilayah surga tengah dan Yan wilayah Zao. Di dalam angin es, di atas tanah bersalju, satu bunga roh bermekaran, kelopak bunganya bertumpuk lapis demi lapis hingga menyerupai bunga awan saat wewangian dipancarkan. Di permukaan kelopak bunga, banyak tanda cahaya berkedip, seolah-olah bersatu membentuk susunan yang rumit. Tepatnya target Yan Zao Ge kali ini, bunga roh arah awan. Namun, perhatian Yan Zao Ge saat ini tidak tertuju pada bunga roh itu, karena dia malah tersenyum dingin pada orang-orang di seberangnya. Di sana berdiri kerumunan orang dengan seorang pemuda di kepala mereka, pakaian dan aksesorisnya agak bergaya utara. Yan Zao Ge hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui dari mana mereka berasal. Keluarga Yan Domain Guntur, tanah leluhur mereka di wilayah Zao dari Domain Guntur, salah satu dari banyak kekuatan di bawah Aula Guntur Surgawi serta salah satu keluarga paling besar dengan sejarah terpanjang di delapan dunia ekstremitas setelah waktu bencana besar. Keluarga Yan dari wilayah surga pusat Domain Surga telah memisahkan diri dari keluarga Yan dari wilayah Zao Domain Guntur tahun itu. Namun, tahun itu, hubungan antara keduanya sangat buruk. Setelah itu, ketika keluarga Yan Zao Ge berangkat menuju Domain Surga untuk selamanya, mereka bahkan bertemu dengan bencana besar yang juga sebagian terkait dengan Zao wilayah Yan ini. Saat itu, Yan Di masih muda, dan dalam bencana besar itulah orang tuanya meninggal. Jadi, bertemu satu sama lain sekarang, kedua belah pihak tidak seperti teman lama dari desa yang sama bersatu kembali satu sama lain dan memperbarui ikatan darah mereka sekali lagi, melainkan situasi pertemuan musuh dengan mata yang sangat merah. Setelah menyeberang ke dunia ini, dia tidak terlalu memiliki perasaan khusus tentang Zao wilayah Yan ini. Hanya saja mereka mengabaikan ikatan darah dan mencoba memusnahkan mereka secara permanen, dia secara alami tidak akan merasa bahwa itu akan menjadi masalah yang berkonflik dengan mereka. Selain itu, identitas Yan Zao Ge saat ini telah memutuskan pendiriannya untuknya. Dan dengan Zao wilayah Yan ini dihadapannya jelas di sini dengan niat buruk, bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit baginya untuk bersikap sopan kepada mereka. Tuan muda, mereka berusaha merebut bunga roh. Bawahan ini tidak kompeten, gagal menjaganya, jika Anda, Tuan muda, tidak datang tepat waktu, kami tidak akan bisa menghentikan mereka, seorang praktisi bela diri berpakaian hitam yang pingsan berdiri, menyeka darah dari mulutnya. Yan Zao Ge berkata, Tidak apa-apa. Anda telah bekerja dengan baik dalam menjaga, dan mengalami cedera dari tugas Anda, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Petik 2. Adapun mereka, Yan Zao Ge terkekeh, meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melangkah maju. Saat dia melangkah maju, orang-orang di seberangnya hanya bisa merasakan seolah-olah sebuah gunung besar bergerak semakin dekat dengan mereka. Orang-orang di wilayah Zao Yan semua merasa agak pusing, tidak mengira Yan Zao Ge dan Ah Hu akan datang begitu cepat. Pemuda terkemuka berkata, Saya mengenali Anda, Yan Zao Ge. Bunga Roh ini adalah objek tanpa pemilik, bukan sesuatu yang dikembangkan oleh Broadcrete Mountain Anda. Jika Anda ingin mendapatkannya, kami tidak akan menghentikan Anda. Namun, keduanya bukan dari Broadcrete Mountain, hanya menjadi pengikut wilayah surga tengah Yan hak apa yang mereka miliki untuk menghentikan kami memanen bunga roh. Petik 2 Seorang punggawa keluarga cabang yang tidak menghormati anggota keluarga utama, saya mendisiplinkan mereka hanya pantas. Atau mungkinkah Anda ingin memulai pertengkaran dengan saya karena mereka? Petik 2 Mendengar kata-katanya, Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, menganggapnya sedikit lucu. Tidak melihatnya bergerak, kerumunan hanya bisa melihat kabur saat suara angin tiba-tiba bergema, dengan pemuda itu terbang mundur tak terkendali pada saat berikutnya. Di wajah pemuda itu, jejak gunung lima jari yang mengejutkan mata telah muncul. Jejaknya adalah merah darah, menyerupai tanda lahir permanen karena dengan jelas memberitahu semua orang bagaimana dia dikirim terbang. Yan Zao Ge berkata dengan lembut, jika kamu tidak bangun, saya akan membantu membangunkanmu. Yan wilayah Zao dan Yan wilayah surga telah lama menjadi dua keluarga yang berbeda, dan bukan yang disebut keluarga utama dan cabang seperti yang Anda bicarakan. Jika Anda memukul orang-orang saya, saya akan memukul Anda, apa yang saya pedulikan tentang keluarga utama apa. Seorang lelaki tua buru-buru menopang pemuda itu, memutar kepalanya untuk menatap Yan Zao Ge. Yan Zao Ge, kamu melupakan ajaran leluhurmu, kita harus melihat apa yang dikatakan Yan di tentang itu. Jangan lupa, dalam namamu, terletak akarmu. Yan Zao Ge tertawa. Dia memang belum pernah menduga bahwa di dunia ini, ada juga pepatah, Tanah Yan dan Zao I, murah hati dengan Ge, lagu yang menyedihkan dari pahlawan yang jatuh. Tanah Yan dan Zao, dari delapan ekstremitas dunia adalah wilayah Zao dan wilayah Yu dari enam wilayah domain guntur, dengan wilayah Yu juga dikenal sebagai wilayah Yan. Dan sejak kapan keluarga Yan wilayah Zao menjadi perwakilan dari, Tanah Yan dan Zao. Pada kenyataannya, itu lebih seperti Anda telah mempermalukan istilah itu. Petik 2. Yan Zao Ge mengangkat alisnya tinggi-tinggi, jika Central Heaven Region Yan benar-benar ingin melakukan perjalanan ke Tanah Yan dan Zao, itu tidak akan mengunjungi kerabat, tetapi untuk mendapatkan kembali beberapa hutang. Tahun itu, apa yang kamu lakukan di wilayah Zao Yan kamu mungkin tidak jelas tentangnya, tapi para petinggi di keluargamu semua tahu itu dengan baik. Tangannya di belakang punggungnya, Yan Zao Ge berkata dengan lembut, jika aku melunasi hutang ini denganmu, kamu bahkan mungkin tidak mengerti arti di baliknya, aku tidak mau repot-repot membicarakannya dengan orang sepertimu. Petik 2. Namun, setelah menyerang orang-orangku, kamu berpikir untuk pergi begitu saja. Mereka yang menggunakan tangan Anda meninggalkan tangan Anda, mereka yang menggunakan kakimu meninggalkan kakimu. Jika Anda tidak mau melakukannya sendiri, ada lebih dari cukup orang yang menunggu untuk membantu Anda. Petik 2. Ahu memamerkan giginya, ekspresinya sedikit buas, menyerupai harimau ganas yang dengan lapar melahap semua yang dilihatnya, menyebabkan orang-orang tanpa sadar menggigil di sepatu bot mereka. Daerah sekitarnya berkilauan dengan sosok banyak praktisi bela diri berpakaian hitam muncul. Orang tua itu berteriak dengan penuh kebencian, menurutmu siapa yang kamu serang? Ini adalah garis keturunan langsung dari kepala keluarga kita, Tuan Mudamin. Petik 2. Yan Zhaoge terkeke, seseorang dengan karakter semacam itu I, dalam namanya Ah, seharusnya memang dari garis keturunan langsung dari generasi Zhao wilayah Yan ini. Namun, level kemampuan ini terlalu rendah. Sebelum berbicara, bukankah seharusnya dia melihat situasi dan lingkungannya dulu? Petik 2. Betapapun rendahnya tingkat kemampuannya, itu juga bukanlah sesuatu yang dapat Anda diskusikan sebagai anggota keluarga cabang. Sebelum Anda berbicara, sebaiknya jelaskan dulu identitas Anda. Petik 2. Sekarang, sebuah suara bergema dari kejauhan. Yan Zhaoge bertanya dengan malas, Yan San, bukan. Sementara Yan Min masih setengah sadar dengan jejak telapak tangan merah darah di wajahnya, lelaki tua itu dan praktisi bela diri keluarga Yan wilayah Zhao lainnya di sampingnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan, Tuan muda San ada di sini. Saat kilatan petir melesat, di puncak bersalju tiba-tiba muncul seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun, fitur-fiturnya sedikit mirip dengan Yan Min, tetapi aura di sekitarnya sangat banyak. Lebih kuat. Ekspresi tajam di wajahnya, tatapan pemuda ini seperti kilat karena di atas kepalanya adalah cahaya spiritual ilusi yang terhubung langsung ke cakrawala. Dia adalah seorang sarjana bela diri siantian. Tidak ada riak yang terlihat dalam ekspresi Yan Zhaoge saat dia melihat sembarangan ke pihak lain, Yan San, sepertinya kamu juga tidak benar-benar bangun, membuatku sulit untuk menghubungkanmu dengan namamu yang agung. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya secara langsung, tidak seperti Yan Min, Yan Zhaoge sangat akrab dengan Yan San sebelum dia. Jenius bela diri paling luar biasa dari keluarga Zhao wilayah Yan dari generasi ini. Tidak hanya keluarga Yan-nya yang menghabiskan banyak upaya dalam merawatnya, dia juga murid langsung dari Heavenly Thunder Hall dari Thunder Domain, elit dari generasi muda mereka saat ini. Putra kesayangan surga dari Heavenly Thunder Hall, Tuan Muda Gemuruh Guntur Lin Zhou yang dipuji bersama Yan Zhaoge sebagai salah satu dari empat Tuan Muda di era saat ini, dikenal bersama Yan San sebagai petir berkedip Guntur Gemuruh, mendominasi semua praktisi bela diri lainnya dari domain Guntur dari generasi mereka. Yan San menatap Yan Zhaoge. Merampas bunga dan melancarkan serangan sebenarnya adalah sesuatu yang dia perintahkan pada Yan Min dan yang lainnya untuk dilakukan, hanya saja dia sendiri, setelah ada sesuatu untuk dilakukan, telah pergi sejenak. Menjadi jauh lebih tua dan berkultifasi lebih lama, basis kultifasi Yan San awalnya jauh melebihi Yan Zhaoge, sehingga tidak pernah memikirkannya sama sekali sebelumnya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Yan San merasa sangat tertahan oleh fakta bahwa Tuan Muda bergemuruh Guntur Lin Zhou yang selalu maju dengan kecepatan yang sama dengannya tanpa menjadi atasan tiba-tiba meningkat dalam kultifasinya, benar-benar melemparkannya ke belakang. Ini membuat Yan San merasa sangat putus asa. Tapi pasti Yan Zhaoge juga telah meningkat pesat dalam ketenaran selama setahun terakhir karena kultifasinya tiba-tiba berkembang pesat, juga telah mencapai beberapa prestasi gemilang dalam pertempuran. Setelah mengetahui bahwa Yan Zhaoge telah mengirim orang untuk menjaga bunga roh arai awan, iblis di dalam hati Yan San tidak dapat lagi ditekan saat dia memerintahkan Yan Min untuk menghancurkan rencana Yan Zhaoge. Karena berita bahwa gunung tanpa batas tak terbatas telah keluar, Aula Guntur Surgawi sudah lama melihat Yan Zhaoge sebagai duri dalam daging mereka. Sebagai murid langsung dari Heavenly Thunder Hall dan anggota dari garis keturunan langsung dari wilayah Zhaoian pada saat yang sama, Yan San secara alami melihat Yan Zhaoge sebagai musuh. Melihat Yan Zhaoge, Yan San berkata dengan dingin, Tahun itu, kami mengasingkan cabang keluarga Yan Anda, tetapi satu pena tidak dapat menulis dua karakter, Yan. Yan wilayah surga pusat Anda, akan selamanya menjadi cabang dari wilayah Zhaoian kami. Petik 2 Jangankan kamu, bahkan jika itu adalah ayahmu Yan Di, bahkan jika dia menggantikan posisi kepala gunung luas krit, dia juga akan menjadi pengasingan dari Zhao wilayah Yan. Klan utama dan klan cabang adalah dunia yang terpisah, senioritas harus dipesan. Melawan moral sosial dan melawan atasan Anda, melupakan ajaran leluhurmu kau berhak merasakan hukum keluarga kuil leluhur kita. Petik 2 HSSB 138, lebih cepat dari Anda. Yan Zhaoge berkata dengan lembut, Karena ayahku, keluarga Yan wilayah Zhaomu bukanlah tandingan keluarga Yan wilayah surga tengah. Memang benar bahwa Anda telah memasuki Heavenly Thunder Hall, tetapi Heavenly Thunder Hall tidak lebih tinggi dari Broadcrete Mountain saya. Adapun Anda, Yan Zhaoge menggelengkan kepalanya, Saya benar-benar tidak bisa melihat di mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Yan San berkata dengan santai, Keyakinan saya berasal dari fakta bahwa jarak di antara kita, sangat kecil. Saat dia berkata demikian, Yan San tiba-tiba mengangkat tangannya, cahaya ungu berkedip. Seolah-olah di dalam kegelapan malam, kilatan petir tiba-tiba melesat di langit, menembus cakrawala, menerangi bumi yang besar. Seni bela diri garis keturunan langsung The Thunder Domain Heavenly Thunder Hall, Purple Lightning Shocking Rainbow Swat. Artefak roh tingkat rendah, pedang guntur emas ungu. Yan San tiba-tiba bergerak, dan segera mengerahkan kekuatan penuhnya, bahkan secara langsung menggunakan artefak roh. Semakin kuat seseorang, semakin kuat kemampuannya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, seperti halnya orang yang mampu berdiri di bawah naungan pohon besar. Nama Yan Zauge muncul cukup banyak akhir-akhir ini, sementara Yan San tidak menyaksikan ini secara pribadi, dia juga memperhatikannya. Tidak seperti cahaya spiritual Ah Hu yang tidak terlihat di luar, seperti Yan San, setelah Yan Zauge melangkah ke tahap siantian, ia tidak menyembunyikan cahaya spiritual di atas kepalanya. Yan San dapat dengan jelas menentukan bahwa pada saat ini, Yan Zauge, yang mengejutkan, sudah menjadi sarjana bela diri siantian seperti dia. Bahkan saat dikejutkan oleh kecepatan perkembangan Yan Zauge, niat membunuh yang menentukan mengalir di dalam hati Yan San. Apakah itu sebagai murid dari Heavenly Thunder Hall atau sebagai keturunan dari keluarga Yan wilayah Zhao, dia juga tidak bisa membiarkan Yan Zauge terus tumbuh lebih jauh. Jika tidak, dengan kecepatan perkembangannya saat ini, Yan San bahkan tidak berani untuk terus berpikir lebih jauh ke garis ini. Satu Yan Woody, sudah cukup untuk membuat Heavenly Thunder Hall dan keluarga Yan wilayah Zhao merasa sulit untuk makan dan sulit untuk tidur. Sementara Yan San mengucapkan beberapa kata arogan, dia tidak menahan serangannya sedikitpun. Seni bela diri Heavenly Thunder Hall yang terkenal karena kecepatan ganas mereka yang menyerupai guntur dan kilat dieksekusi olehnya sampai titik kesempurnaan, dengan gerakan pertama, mengungkapkan kemampuan sejatinya untuk menentukan kemenangan. Artefak Roh di tangan, itu adalah senjata pembunuh yang akan sulit ditahan oleh cendikiawan bela diri. Bahkan untuk lawan pada tingkat kultivasi yang sama, bahkan jika mereka dilindungi oleh Artefak Roh, ketika tertangkap basah tanpa waktu untuk bereaksi, mereka masih akan langsung ditanamkan oleh pedang Yan San. Praktisi bela diri dari Heavenly Thunder Hall jarang bertempur dalam pertempuran yang berlarut-larut, dengan sebagian besar kemenangan diputuskan hanya dalam beberapa pertukaran. Menang atau kalah, hidup atau mati, diputuskan dalam sekejap. Di delapan dunia ekstremitas, dari enam tempat suci yang agung, praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall secara terbuka dipandang sebagai mereka yang paling mahir dalam menang dengan kekuatan yang lebih rendah, yang lebih lemah mengalahkan yang lebih kuat. Kadang-kadang, bagi mereka yang kekuatan keseluruhannya melebihi lawan Heavenly Thunder Hall, mereka masih dikalahkan oleh lawan mereka yang lebih lemah. Alasannya tidak lain adalah kata, kecepatan. Pedang pelangi mengejutkan petir ungu, seni bela diri garis keturunan langsung dari Heavenly Thunder Hall, terkandung dalam keseluruhan tapi satu posisi, posisi menggambar pedang. Secepat kilat yang berkedip, pedang yang terhunus tak tertandingi. Pedang dao ini bukan tentang menjadi semakin cepat, pedang tercepatnya, adalah gerakan pertamanya saat pedang itu terhunus. Pedang ini cepat ke titik di mana sarjana bela diri di bawah tahap siantian akan merasa sulit bahkan untuk mendeteksi gerakan tak terhunus Yan San. Bahkan pada saat pedang terhubung dan mereka binasa, mereka mungkin juga belum mengerti bagaimana tepatnya Yan San telah merenggut nyawa mereka. Meskipun masih hari ini, Yan Zhaogie yang secara langsung berhadapan dengan pedang Yan San memiliki perasaan seperti itu. Sepertinya tidak ada setitik cahaya pun di hadapannya, satu-satunya cahaya yang datang dari kilatan petir yang tiba-tiba di kegelapan malam. Semua cahaya terkonsentrasi di dalam sambaran petir ungu ini. Niat membunuh yang dingin dan menentukan menyebabkan kilat tidak mengandung panas yang menyengat sama sekali, malah menjadi dingin yang mematikan. Kilatan petir ini, bagaimanapun, tidak membingungkan Yan Zhaogie. Tidak lebih lambat dari Yan San, Yan Zhaogie tiba-tiba bergerak. Aura Windhaven War Pinky Bencana Angin Api Bencana Angin Di bawah dorongan dua teknik gerakan, teknik pedang Cloud Surging Dragon Soaring yang sudah cepat semakin cepat. Seperti naga dewa melintasi surga, dalam sekejap seribuli. Saat Yan Zhaogie bergerak, Yan San langsung bingung. Itu tidak hanya dalam bidang penglihatannya, bahkan dalam indera akutnya yang telah mencapai tahap awal untuk bisa merasakan langit dan bumi, Yan Zhaogie juga tidak bisa ditemukan. Yan San terkejut, saat pedang guntur emas ungu tiba-tiba bergetar. Sarjana bela diri siantian Yan San tidak bisa bereaksi tepat waktu, tetapi sebagai artefak roh, pedang guntur emas ungu miliknya bisa, dan melakukannya. Dipandu oleh pedang guntur emas ungu yang berlimpah dengan spiritualitas, cahaya pedang awalnya lurus melengkung menjadi busur. Baru sekarang Yan San merasakan bulu-bulu di belakang kepalanya bertiup ke atas secara bersamaan, seolah-olah rasa dingin yang tak terbatas dan tak terbatas telah berkumpul di belakang kepalanya, menusuknya dengan rasa sakit yang menusuk jarum. Tidak berani ragu sedikitpun, Yan San mengikuti dengan bimbingan pedang guntur emas ungu, berputar dan menyerang dengan pedangnya di belakangnya. Mengatupkan giginya dengan keras, pedang guntur emas ungu di tangannya bergetar. Seni bela diri garis keturunan langsung dari Heavenly Thunder Hall, mantra petir 72 pedang. Padat seperti hujan, secepat kilat, cahaya pedang yang keras langsung berubah menjadi jaring listrik di hadapannya saat langit dipenuhi dengan cahaya ungu, menutupi langit dan menutupi bumi. Tapi di dalam jaringan listrik, cahaya hijau secara mengejutkan menembus melalui area cahaya ungu yang sangat padat. Adegan ini jelas berarti pedang Yan Zao Ge, lebih cepat. Saat berikutnya, cahaya ungu yang mencakup semuanya padam. Baru sekarang suara angin menderu memasuki telinga Yan San, karena dia merasa seolah-olah sedang berada di mata badai yang dahsyat. Melihat cahaya pedangnya lenyap, murid Yan San tiba-tiba berkontraksi saat dia buru-buru mengubah posisinya sekali lagi. Tapi kali ini, cahaya pedang petir ungu tidak lagi muncul. Bingung, Yan San tiba-tiba melihat lengan yang terputus, di dalamnya masih tergenggam pedang yang memancarkan cahaya ungu, melesat ke langit. Lengan yang putus itu bersimbah darah segar, tumpah hingga menodai salju putih bersih di bawah. Yan Zao Ge muncul kembali sekali lagi, pedang naga giok di tangan kanannya, menatap lawannya dengan tenang. Baru sekarang Yan San merasakan sakit yang luar biasa yang berasal dari lengan kanannya. Melihat ke bawah, tangan kanannya yang memegang pedang benar-benar telah dipotong oleh Yan Zao Ge dalam satu pukulan. Kecepatan pedang Yan Zao Ge ini sedemikian rupa sehingga bahkan tanpa mendeteksinya, Yan San sudah dipukul olehnya. Yan San menjerit tragis, tangan kirinya memeluk luka di lengan kanannya saat dia terhuyung mundur. Baru sekarang para penonton di sekitarnya merasa seperti baru saja bangun dari mimpi, meski tidak begitu mengerti mengapa. Kebanyakan dari mereka sepertinya hanya melihat cahaya pedang ungu dan cahaya pedang hijau berkedip di depan mata mereka, tidak bisa melihat apa-apa lebih jauh. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah lengan yang terputus, melesat ke langit. Seluruh pertukaran pukulan tampaknya hanya berlangsung dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata. Yan Min dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, sama sekali tidak dapat memahami bagaimana hasilnya menjadi seperti ini. Jarak antara kita sangat kecil, Yan Zauge menatap dengan tenang ke Yan San yang roboh, lalu jari-jari tangan kiri Yan San menepuk-nepuk terus-menerus, buru-buru menghentikan aliran darah di lengan kanannya. Dia menatap Yan Zauge dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall semua dengan bangga menyatakan bahwa dari semua seni bela diri di bawah langit, hanya kecepatan yang tidak bisa dilampaui, itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar tak terkalahkan pada tingkat kultivasi yang sama. Dari enam tempat suci besar saat ini, sementara murid-murid Aula Guntur Surgawi sering mendapat satu dari murid-murid dari tempat suci lainnya, mereka sering menemui kemunduran juga. Seorang murid gunung tanpa batas tak terbatas pernah bercanda mengatakan bahwa Aula Guntur Surgawi hanya luar biasa di awal pertarungan, dan jika mereka tidak dapat dengan cepat mengamankan kemenangan, mereka akan menjadi seperti daging gemuk dari perut ikan. Namun, Yan Zhaoge telah menang dalam apa yang paling mereka kuasai, mengamankan kemenangan dalam cara menghunus pedang paling membanggakan Yan San serta kecepatan. Inilah yang paling sulit diterima Yan San. Tidak hanya dia kalah, itu adalah kemenangan yang lengkap dan menyeluruh. Wajah Yan Min dan Zhao wilayah Yan lainnya pucat. Yan San, adalah jenius paling luar biasa dari generasi keluarga Yan wilayah Zhao ini. Setelah dipersiapkan oleh mereka, dia juga salah satu tokoh paling menonjol dari generasi muda Thunder Domains Heavenly Thunder Hall. Tidak hanya dia sebagai sarjana bela diri siantian awal yang tak terkalahkan di antara semua praktisi bela diri dari keluarga Yan wilayah Zhao pada tingkat kultivasi yang sama, bahkan sarjana bela diri siantian menengah mereka harus sujud dalam inferioritas padanya. Tapi putra kesayangan surga, dalam sekejap mata, telah dikalahkan oleh Yan Zhaoge. HSSB 139, Tuan Muda Gemuruh Petir Bukan hanya mereka dari keluarga Yan wilayah Zhao, bahkan praktisi bela diri berpakaian hitam dari keluarga Yan wilayah surga tengah yang telah menemani Yan Zhaoge di sini semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika seorang murid Heavenly Thunder Hall bentrok dengan lawan dengan pertempuran yang diputuskan dalam beberapa langkah pertama, dia umumnya akan muncul sebagai pemenang. Semakin lama pertarungan berlarut-larut, semakin rendah peluang menang dari praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall. Kemenangan biasanya dalam hal kecepatan, sementara kekalahan umumnya karena memasuki pertempuran yang sulit dan berlarut-larut. Hari ini, seorang praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall telah dengan cepat dikalahkan oleh seseorang pada tingkat kultivasi yang sama, daripada seseorang dengan basis kultivasi superior, sudah berapa lama sejak seluruh delapan dunia ekstremitas telah melihat hal seperti itu. Yan Zhaoge berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Dan sekarang lengan Yan San yang terputus, akhirnya mendarat di tanah. Tangan kanannya masih mencengkram pedang guntur emas ungu dengan erat, yang memiliki banyak spiritualitas, membimbing lengan Yan San yang patah atas inisiatifnya sendiri kembali ke pemiliknya. Namun, saat pedang guntur emas ungu bergerak, pedang naga Giyokian Zhaoge mengikuti, bergerak untuk menekan gerakannya saat seberkas cahaya hijau melintas. Terguncang oleh auraki itu, jari-jari tangan Yan San yang terputus secara alami terbuka, melepaskan gagang pedang. Yan San memelototi Yan Zhaoge dengan marah, kamu. Ekspresi Yan Zhaoge lembut dan seperti biasa saat dia menangkap pedang guntur emas ungu dengan pedang naga Giyok. Menjadi terluka parah, Yan San tidak dapat berkonsentrasi, komunikasinya dengan pedang guntur emas ungu tidak lagi lancar. Bahkan ketika pedang guntur emas ungu mencoba untuk melawan, itu masih dengan mudah ditekan oleh pedang naga Giyok. Yan Zhaoge berkata dengan tenang, kamu beruntung, ketika anda kembali, ingatlah untuk berterima kasih kepada Lin Zhou dan ayahnya. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Yan San tercengang karena tidak mengerti. Yan Zhaoge, bagaimanapun, tidak lagi memperhatikannya. Menjaga pedang guntur emas ungu, dia berbalik dan berjalan menuju bunga roh arayawan, juga melambaikan tangannya ke arah Ah Hu. Dengan tawa buas, Ah Hu, bersama dengan praktisi bela diri berpakaian hitam lainnya, berjalan menuju Yan Min dan yang lainnya. Wajah Yan Min dan yang lainnya menjadi pucat karena mereka sekarang mengingat kata-kata Yan Zhaoge sebelumnya. Bahkan jika mereka ingin berjuang dalam perlawanan, bagaimana mereka bisa menjadi lawan orang-orang ini. Mengabaikan jeritan dan lolongan mengerikan dari wilayah Zhao Yan serta Yan San yang wajahnya saat ini sedang marah dan pucat pada saat yang sama, Yan Zhaoge memikirkan urusannya sendiri saat dia pergi untuk memanen bunga roh arayawan. Meninggalkan tanah darah segar, Yan San dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Orang tua yang merupakan wali Yan Min, mengabaikan ekspresi tidak senang Yan San, tiba-tiba berkata sebelum pergi, Tuan Muda Gemuruh Petir juga ada di pegunungan salju mencekik timur ini. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi Yan Zhaoge tidak berubah sedikitpun, ini membuatnya kecewa. Ah Hu kembali ke sisi Yan Zhaoge. Tuan Muda, ketika Yan San pindah sekarang, dia jelas menunjukkan niat membunuh yang sangat kuat terhadap Anda. Saat memanen bunga roh dengan hati-hati, Yan Zhaoge menjawab, membiarkannya kembali masih akan bermanfaat bagi kami. Lengannya yang terputus itu, apa dia mengambilnya? Petik 2. Ah Hu menjawab, dia melakukannya, dan jika dia berhasil menyelesaikannya tepat waktu, masih ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali. Namun, sebagai seorang praktisi bela diri, tangan kanannya seharusnya tidak lagi berguna di masa depan. Petik 2. Yan Zhaoge berkata sembarangan, tidak peduli, dia berlatih pedang. Jika tangan kanannya tidak bisa, kemungkinan dia masih bertarung dengan tangan kirinya. Petik 2. Ah Hu menggaruk kepalanya, Tuan Muda. Saat berkultivasi di Cloud Portain Mountain, Anda mengumpulkan informasi seperti biasa. Sebelum melaporkannya kepada saya, tatapan Yan Zhaoge sedikit mengeras. Apakah Anda masih ingat berita mana tentang Heavenly Thunder Hall yang kami anggap layak untuk diperhatikan? Ah Hu menyadari, Tuan Muda, Anda menyebutkan Lin Zhou dan ayahnya sekarang. Lin Zhou adalah jenius muda dari Heavenly Thunder Hall yang dikenal bersama Yan San yang sama luar biasa sebagai Lightning Flashing Thunder Rumbling. Pada saat yang sama, latar belakangnya juga luar biasa. Ayahnya adalah Grand Elder dari Heavenly Thunder Hall yang memiliki otoritas besar di sana. Tiga tahun lalu, dalam pertemuan hubungan surgawi saat itu, Yan Zhaoge telah dipuji sebagai salah satu dari empat Tuan Muda di era saat ini bersama Lin Zhou, yang dikenal sebagai Tuan Muda Gemuru Petir. Tidak seperti Sufei dari Broadcrete Mountain, Luwen dan Yan Zhaoge serta Tang Yonghao, Xiao Sen dan Cao Yuanlong dari klan Sun Klan yang pada dasarnya adalah yang paling unggul dalam kategori usia mereka sendiri, Lin Zhou dan Yan San benar-benar sama. Usia? Mereka berdua telah berkompetisi selama 10 tahun sejak masa mudanya hingga sekarang. Di atas mereka berdiri dua tetua agung dari Aula Guntur Surgawi, yang juga merupakan pesaing. Sama seperti Ketua Klan Matahari Suci Huangsu dan penguasa penerangan dunia dari generasi sebelumnya, seperti Fang Jun dan Yan di sekarang. Ayah Lin Zhou dan Tuan Yan San juga telah lama bersaing untuk posisi kepala Guntur Surgawi berikutnya. Yan Zhaoge mengangguk, dari keduanya, Ayah Lin Zhou selalu dirugikan. Jika tidak ada keadaan tak terduga yang terjadi, ada kemungkinan 80% bahwa guru Yan San yang menang, dan hasil ini juga akan terlihat dengan sangat cepat. Petik 2. Jika itu masalahnya dan Yan San ingin mati, aku tidak keberatan memenuhi keinginannya. Dengan cara itu, generasi muda dari Heavenly Thunder Hall, sementara itu masih tidak dapat dikatakan bahwa Lin Zhou benar-benar tak tertandingi, Master Yan San akan merasa sangat sulit untuk menghasilkan seorang murid muda yang dapat bersaing dengannya dalam waktu singkat. Petik 2. Meskipun penggunaan ini terbatas, itu setidaknya akan meningkatkan posisi Ayah Lin Zhou, mencegahnya dikalahkan dengan mudah. Konflik internal dari Heavenly Thunder Hall menjadi lebih dari jalan buntu dan dengan hubungan kedua belah pihak semakin cenderung memburuk secara alami menjadi lebih baik untuk Broadcrete Mountain. Ahu mengangguk mengerti, namun, dalam beberapa hari terakhir, tampaknya situasi internal dalam olah Guntur Surgawi benar-benar telah melihat perubahan mendadak. Ayah Lin Zhou terus-menerus memainkan beberapa tangan brilian, sebenarnya secara bertahap mendapatkan situasi semakin menguntungkannya, kekuatan berbicara dan pengaruhnya di Heavenly Thunder Hall naik lurus ke atas, bahkan memiliki momentum untuk datang dari belakang untuk mencuri keunggulan. Petik 2. Tuan muda bergemuruh Guntur Lin Zhou sendiri juga tiba-tiba meningkat dalam kultifasinya, melempar Yan San yang sebelumnya selalu setara dengannya. Situasinya sekarang telah berbalik dengan ayah Lin Zhou yang memegang kendali. Jika Tuan Yan San kehilangan dia juga, hal-hal hanya akan menjadi lebih tidak menguntungkan baginya. Petik 2. Setelah selesai memanen bunga roh arai awan, Yan Zauge menyimpannya dengan hati-hati, itu benar. Menekan yang lebih kuat dan membantu yang lebih lemah, menyebabkan kedua belah pihak terkunci dalam jalan buntu, adalah hal yang paling kami senangi sekarang. Petik 2. Adapun Yan San, pertama-tama dia bisa dengan hati-hati mengatasi luka-lukanya sebelum melanjutkan dengan benar melatih lengan kirinya di pedang, setelah itu lawan utamanya adalah Lin Zhou. Yan Zauge mengangkat kelopak matanya, saya memiliki semacam firasat bahwa bahkan jika kita secara tidak sengaja membuat segalanya lebih nyaman untuk Tuan Yan San, Lin Zhou dan ayahnya hanya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan lebih besar. Hari-hari indah Yan San dan gurunya, sudah berakhir. Ah Hu agak ragu, Tuan muda, mengapa begitu ah? Yan Zauge berkata, itu hanya firasat, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Petik 2. Dia menyerahkan wadah di dalamnya yang disegel bunga roh arai awan ke Ah Hu, tetap rendah hati dan hati-hati, pastikan untuk tidak membuat waspada siapapun sebanyak mungkin, bahwa ini kembali ke Broadcrete Mountain secepat mungkin. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Ah Hu berkata, target saya juga sangat jelas, dan akan dengan mudah menarik perhatian orang lain, mengapa tidak Anda mengirim orang lain saja. Petik 2. Yan Zauge mengangguk, kamu bisa mengaturnya, ingatlah bahwa hal ini sangat penting, dan harus diserahkan kepada ayah saya secara langsung. Petik 2. Ah Hu setuju, dan pergi untuk membuat pengaturan. Melihat sosok Ah Hu yang pergi, Yan Zauge berpikir tentang bagaimana beberapa hal tidak nyaman baginya untuk berbicara dengan jelas bahkan kepada Ah Hu. Mengenai kenaikan tiba-tiba Lin Zou dan ayahnya ketampuk kekuasaan, itu sebenarnya bukan hanya prediksi dari dirinya. Menyatukan dan menganalisis beberapa laporan informasi yang dia terima, Yan Zauge sebenarnya memiliki lebih banyak spekulasi. Lin Zou, menarik Yan Zauge dengan ringan mengangkat alisnya karena banyak pikiran langsung terlintas di benaknya. Dalam ingatan pemilik asli tubuhnya, dalam pertemuan sambungan surgawi tiga tahun lalu, Yan San, yang berada dalam pengasingan, tidak berpartisipasi, tetapi Tuan Muda Gemuruh Guntur Lin Zou, dia benar-benar bertemu secara langsung. Namun, pada saat ini, di depan mata Yan Zauge, dua siluet lainnya samar-samar terbentuk, samar-samar bergabung dengan sosok Lin Zou. Bubar, dan telusuri gunung salju mencekik timur ini dengan hati-hati. Lightning Fleshing Thunder Rumbling, dari Heavenly Thunder Hall keduanya muncul di tempat ini pada saat yang sama pasti ada sesuatu. Setelah merenung sejenak, Yan Zauge pulih dan menginstruksikan para pengikut yang menemaninya. HSSB 140, Fragmen Artefak Suci Istrangling Snow Mountain memang besar, tetapi pada akhirnya, karakteristik khususnya yang akan diperhatikan orang masih terbatas. Tidak lama kemudian, praktisi bela diri berpakaian hitam melaporkan kembali bahwa di antara pegunungan di selatan ada aliran ki spiritual yang tidak biasa. Itu benar-benar tampak seperti ada formasi roh yang tersembunyi namun sangat kuat di sana. Yan Zauge dan Ah Hu segera bergegas ke arah itu, diikuti oleh Yan Zauge yang mengangkat alisnya sedikit, ini benar-benar formasi roh yang besar. Setelah merasa hati-hati, dia bisa mendeteksi bahwa kekuatan formasi roh saat ini meningkat tanpa henti. Ah Hu menyeringai lebar, tuan muda, fluktuasi kekuatan seperti itu-itu bukanlah sesuatu yang telah dibuat orang-orang di sini, melainkan sebuah formasi kuno yang telah lama ada. Biasanya itu benar-benar tertutup, sehingga sulit dideteksi. Sekarang, dengan orang-orang yang telah memulainya, formasi roh telah diaktifkan, kekuatannya meningkat, membentuk eksistensi seperti batas yang secara bertahap mencapai puncaknya. Sambil menggosok tangannya yang besar, Ah Hu tersenyum hingga hanya giginya dan bukan matanya yang terlihat. Ini sangat mungkin sebuah gua yang tinggal di dalam gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli senior yang telah lama meninggal. Kami telah menjadi kaya kali ini. Untungnya kami berhasil sampai di sini tepat waktu, itu benar-benar bahwa tiba secara kebetulan mengalahkan datang lebih awal. Petik 2 Dengan hati-hati mengamati fluktuasi formasi, Yan Zauge secara bertahap sampai pada kesadaran, warisan yang tertinggal di delapan dunia ekstremitas setelah bencana besar tidak dapat dianggap terlalu kuno, mereka paling tidak jauh dari zaman Glacial Dragon Marsial Sein. Petik 2 Sementara orang yang meninggalkan warisan seharusnya tidak mencapai alam Marsial Sein, formasi roh ini agak mendalam, tetap tersembunyi dan tidak aktif. Bahkan telah dimulai sekarang, fluktuasi spiritualnya masih terbatas pada beberapa puncak gunung di sekitarnya, jika bukan karena saya yang secara khusus mengirim orang untuk mencari di sekitar, kami tidak akan dapat menemukannya dari jauh. Petik 2 Saat dia berpikir demikian di dalam hatinya, Yan Zauge memutar kepalanya untuk melihat ke arah Ah Hu yang bahagia, kamu sendiri juga mengatakan bahwa formasi itu baru saja dimulai karena orang ini berarti seseorang telah mendahului kita. Petik 2 Ah Hu tertawa sederhana dan jujur, jika seseorang terus maju, Anda, Tuan Muda, bisa muncul dari belakang Ah. Dengan Yan San terluka parah dan mundur, kemungkinan besar Tuan Muda bergemuruh guntur Lin Zhou, kan? Dia menggosok tangannya, warisan seperti itu, meskipun kuno dan usang, kemungkinan masih mengandung beberapa tindakan pertahanan. Bahkan jika Lin Zhou telah masuk lebih dulu, jika dia ingin memecahkannya, itu juga tidak akan mudah. Sebaliknya dia bahkan akan menyapu jalan di depan atas nama kita. Petik 2 Tuan Muda, formasi roh baru saja diaktifkan, masih ada waktu bagi kita untuk masuk sekarang. Kalau tidak, kita akan tetap di luar. Petik 2 Mempersempit matanya, Yan Zouge berpikir sejenak, sebelum dia menjawab seolah-olah tanpa peduli, ayo pergi, kita lihat dulu sebelum memutuskan hal lain. Kerumunan praktisi bela diri berpakaian hitam tetap berada di luar sementara Yan Zouge dan Ah Hu melanjutkan ke dalam, mengikuti jalur ki spiritual ke pusat formasi roh. Itu adalah gua yang seluruhnya terbuat dari es. Setelah memeriksa pinggiran dan memastikan bahwa tidak ada orang yang menunggu dalam penyergapan atau orioles yang menunggu, Yan Zouge dan Ah Hu memasuki gua bersama. Kekuatan formasi roh menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena secara bertahap menghasilkan efek memisahkan mereka dari langit dan bumi. Yan Zouge tidak khawatir jalannya kembali keluar terputus. Selama dia memiliki kendali atas inti formasi, tidak akan sulit baginya jika dia ingin pergi. Di dalam gua es, bahaya datang setiap tiga langkah, krisis setiap lima, karena tempat itu penuh dengan mekanisme tersembunyi. Ini memaksa Yan Zouge dan Ah Hu harus tetap waspada. Melewati terowongan es yang panjang itu, mencapai ujungnya, keduanya sepertinya telah memasuki aula besar. Tuan muda, hati-hati, ekspresi Ah Hu tegas karena tidak ada tawa yang terlihat di atasnya. Yan Zouge menganggup, fokus pada kabut dingin tebal di hadapannya. Kabut menyelimuti area sekitarnya, menyebabkan ruang itu sendiri tampak agak melengkung. Yan Zouge melanjutkan ke arah yang sangat jauh. Namun, tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia tidak bisa menyentuh dinding atau langit-langit aula, seolah-olah itu adalah ruang yang benar-benar kosong. Terselubung oleh kabut dingin, aula ini tampaknya menjadi sangat besar, dan telah menjadi bagian dari formasi rumit yang membingungkan. Ah Hu diikuti oleh Yan Zouge, tidak meninggalkan sisinya sedikitpun. Di dalam kabut yang menutupi udara di depan mereka, meskipun mereka tidak bisa melihat jari yang mereka julurkan di depan mereka, mereka hanya bisa melihat jarak yang sangat terbatas, meskipun penglihatan mereka ditingkatkan. Tiba-tiba, lapisan es di bawah kaki mereka bergetar seperti di dalam kabut, lebih dari 10 sosok raksasa yang tidak jelas perlahan-lahan muncul dari tanah. Pengawal kristal es, raksasa yang terbentuk dari es. Tubuh es mereka sangat besar dan kekar, dengan fluktuasi kekuatan yang kuat terpancar dari keseluruhan keberadaan mereka. Meskipun gerakan para raksasa sedikit kaku, kekuatan berat yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang orang-orang berani memandang rendah. Sementara penjaga kristal es ini tidak memiliki auraki apapun, kekuatan mereka sangat menakutkan, dan kekuatan penghancur yang terkandung di dalam tubuh mereka lebih unggul dari tubuh daging dan darah manusia. Sebagai makhluk yang lahir dari formasi roh dan kabut dinginnya bahkan jika mereka dihancurkan atau dirusak, setelah periode waktu pengasuhan, mereka masih akan terlahir kembali dari dalam kabut dingin. Yan Zhaoge mengangkat alisnya, jadi ini adalah warisan dari duka besar orang tua. Ah Hu menganggup beberapa kali, formasi yang membingungkan kabut es, penjaga kristal es ini memang hasil karya orang tua duka besar di masa lalu. Sementara duka besar orang tua telah meninggal cukup lama, dia masih cukup terkenal di delapan dunia ekstremitas, telah meninggalkan banyak legenda untuk generasi selanjutnya untuk dikunjungi dan direnungkan. Dan yang paling terkenal dan penuh warna dari legenda itu adalah rumor bahwa orang tua kesedihan besar pernah memiliki fragmen artefak suci. Dikatakan bahwa itu adalah artefak suci yang telah ada sebelum waktu bencana besar, tetapi telah hancur setelah bertemu dengan bahaya selama bencana besar. Tetapi meskipun itu hanya fragmen dari artefak suci, itu masih memiliki kekuatan yang cukup kuat. Selain kekuatan yang terkandung di dalamnya, sebagai bahan, pecahan itu juga merupakan harta berharga yang akan sulit ditemukan di tempat lain. Karena masalah itu selama bencana, kesedihan besar orang tua bahkan telah dikepung dan diserang, hanya berhasil keluar dari pengepungan dengan banyak kesulitan. Setelah itu, dia menemukan tempat tinggal rahasia untuk dirinya sendiri dan tidak lagi muncul di dunia. Sepertinya ini adalah kediaman rahasia orang tua, kesedihan besar, Ahu tidak terkejut, malah menjadi sangat gembira, Tuan Muda, Fragmen artefak suci bukanlah hal kecil. Kali ini, kamu benar-benar beruntung. Petik 2. Yan Zhaoge berpikir keras, jika orang tua kesedihan besar tidak melangkah ke alam Marsial Saint, dia pasti sudah lama mati sekarang. Ahu menyeringai, jika dia menjadi seorang Marsial Saint, mengapa di dunia ini dia masih bersembunyi ah? Saat dia mengatakan ini, Ahu meninju penjaga kristal es yang mendekat menjadi berkeping-keping, aku akan menahan mereka di sini, apakah Tuan Muda punya cara untuk memecahkan kabut es ini? Petik 2. Yan Zhaoge berkata, memecahkan kabut es tidak akan sulit, tetapi memecahkannya tidak berarti semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengamati sebentar, tempat ini harus dibagi menjadi dua tingkat. Tingkat pertama adalah es dingin, meminjam lingkungan luar pegunungan salju mencekik timur. Tingkat lainnya kemungkinan besar adalah dunia api yang berkobar, sangat mungkin jika kita terus menuju lebih dalam, meminjam api ki dari urat bumi di sini, bahkan mungkin ada lahar di bawah. Petik 2. Ahu menyadari, oh, itu benar orang tua kesedihan besar dipuji tahun itu karena berkultivasi dalam es dan api. Yan Zhaoge berkata, pergilah bersama saya. Saya akan mematahkan formasi, kau akan melindungiku. Petik 2. Ahu tertawa sederhana dan jujur, ya, Tuan Muda. Tidak membuang waktu mereka untuk kata-kata yang tidak perlu, keduanya segera memulai. Dan pada saat yang sama, saat ini ada seseorang yang diam-diam mengamati Yan Zhaoge dan Ahu. Itu adalah pemuda yang tampan, ekspresinya dalam, tatapannya menusuk, pakaiannya mirip dengan milik Yan San, dengan penampilan sebagai murid langsung dari Heavenly Thunder Hall. Jika Yan Zhaoge dan Yan San ada di sini sekarang, mereka akan segera melihat identitas pemuda ini. Tuan Muda gemuruh petir, Lin Zhao. Saat ini, di mana Lin Zhao berada, setengah nyala api, setengah es dingin, sejumlah besar ki spiritual berkumpul. Itu jelas di mana inti dari formasi roh yang menjaga kediaman lama orang tua kesedihan besar berada. Melihat melalui dunia ilusi cermin yang melayang di udara, dia mengamati Yan Zhaoge. Tuan Muda luas kerit, Yan Zhaoge, Lin Zhao bergumam pada dirinya sendiri, coba saya lihat apakah Anda orang yang sama seperti saya. Tuan Muda luas kereta.